Spirit Vessel Season 62, tidak tahu apa-apa. Bagaimana jika Anda cukup beruntung untuk gagal? Cangkir anggur Feng Feiyun sudah penuh. Dia memegangnya di antara jari-jarinya saat dia menatap tuan muda itu. Bagaimana jika aku kalah? Tuan muda dari dinasti Kaisar Keji sepertinya tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan kalah. Apa yang kamu inginkan? Feng Feiyun mengangkat cangkirnya dan tertawa, jika kamu kalah, aku ingin mereka tidur denganku. Saya tidak punya hobi, tapi saya sangat khusus tentang tidur. Jika tidak ada wanita cantik di ranjangku, aku tidak akan bisa tidur. Selesai, dia menghabiskan cangkir dalam satu tegukan. Tuan muda itu juga tertawa. Para wanita di kandang mengutuk Feng Feiyun karena memanfaatkan mereka. Mereka adalah murid yang paling menonjol dari tanah suci Buddha. Kultifator lain akan menyebut mereka perih, tapi di mata Feng Feiyun, mereka hanyalah pelayan. Menginginkan mereka untuk tidur dengannya hanyalah mimpi belaka. Yang satu ingin memakan daging mereka, yang lain ingin meniduri mereka. Tak satu pun dari mereka memperlakukan mereka sebagai orang yang bermartabat. Mereka siap untuk mati. Mereka lebih baik mati daripada membiarkan Feng Feiyun dan Tuan Muda mengambil jalan mereka. Feiyun mengabaikan kutukan gadis-gadis itu dan dengan malu-malu bertanya, bagaimana jika itu seri? Kamu menang. Tuan Muda itu sangat percaya diri. Bagus. Mari kita mulai. Feiyun selama ini tenang, tapi dia tidak nyaman di dalam. Aula Buddha gelap dan suram. Sinar cahaya menari-nari di udara. Sosok beberapa orang jahat diproyeksikan ke dinding seperti beberapa raksasa ganas. Daging saudari Jiwoo dibawa pergi oleh dua orang jahat. Namun, beberapa wanita di kandang belum keluar dari kesedihan mereka. Bahkan Wu Qinghua yang arogan pun ditekan oleh Deat Walker. Dia hanya bisa menonton tanpa daya tanpa bisa menolak. Hanya Feng Feiyun yang tenang saat dia meminum anggurnya. Seolah-olah dia benar-benar melebur ke dalam dunia iblis ini. Tuan Muda merenung dalam-dalam sejenak dan berkata, benar-benar tidak mudah untuk melawan seorang jenius seperti saudara Feng. Jika orang-orang kelas atas seperti kita belajar dari orang-orang kasar itu dan bertarung dengan sengit, bukankah itu terlalu memalukan status kita? Mari kita menjadi sedikit lebih elegan untuk putaran pertama ini dan melakukan putaran, bertanya. Duel macam apa? Feng Feiyun terlihat sangat tertarik. Masing-masing dari kita akan saling bertanya. Jika yang lain bisa menjawab, maka kita akan kalah. Jika yang lain tidak bisa, maka kita akan menjadi pemenangnya. Bagaimana jika aku bisa menjawab semuanya? Kalau begitu kamu menang. Bagaimana jika kamu tidak bisa menjawabnya? Kamu juga menang. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, Tuan Muda, bukankah Anda akan dirugikan dengan cara ini? Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Bahkan jika seri, itu adalah kemenanganmu, kakak Feng. Tuan Muda tersenyum. Feng Feiyun berkata, Kalau begitu, Tuan Muda, tolong ajukan pertanyaan dulu. Pada saat ini, para wanita di dalam kandang semuanya fokus. Saat yang akan menentukan nasib mereka telah tiba. Meskipun mereka semua berpegang pada keyakinan bahwa mereka akan mati, selama mereka sendirian, siapa yang mau mati? Mungkin Feng Feiyun hanya mencoba menakut-nakuti mereka. Jika mereka jatuh ke tangannya, mereka tidak akan kehilangan kesucian mereka. Dengan begitu, mereka tidak perlu mati. Tetapi jika Feng Feiyun kalah, bahkan jika mereka mati, mereka akan dipanggang di atas api dan menjadi makanan bagi orang jahat. Secara tidak sadar, mereka berharap Feng Feiyun akan menang. Tapi bisakah dia benar-benar menang? Tuan Muda Kaisar jahat mengajukan pertanyaan yang sangat aneh, Saudara Feng, tolong tebak siapa saya. Ketika pertanyaan ini keluar, semua orang tercengang. Bukankah dia Tuan Muda? Apakah ada kebutuhan untuk menebak? Tuan Muda Kaisar jahat, hanyalah gelarnya, bukan nama aslinya. Apakah dia tidak memiliki identitas lain selain menjadi Tuan Muda Kaisar jahat? Ini sepertinya pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi mengandung terlalu banyak variabel. Apalagi, Feng Feiyun hanya tahu tentang Tuan Muda ini hari ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang dia sebelumnya. Itu seperti orang asing yang tiba-tiba muncul di depan Anda dan bertanya siapa dia. Pertanyaan ini cukup membuat peramal menggaruk kepalanya. Chanlinger berkata, ini tidak adil. Bagaimana jika Feng Feiyun menyebutkan namamu tetapi kamu tidak mengakuinya? Pria tua bungkup itu mencibir, orang-orang seperti Tuan Raja Ilahi dan Tuan Muda adalah drogan dunia. Jika mereka tidak melakukan sesuatu, tidak apa-apa. Tetapi begitu mereka melakukannya, mereka tidak akan menyangkalnya. Bagi orang-orang seperti mereka, apa yang tidak berani mereka lakukan di dunia ini? Apa yang tidak boleh saya akui? Orang jahat tidak akan peduli dengan hal-hal kecil. Chanlinger secara alami memahami hal ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Tuan Muda itu bertanya, Kakak Feng, bisakah kamu menjawab pertanyaan ini? Feng Feiyun menggelengkan kepalanya, ini terlalu sulit. Mendengar kata-kata Feng Feiyun, orang jahat yang berdiri di belakang Tuan Muda itu tertawa, tetapi hati para wanita itu tenggelam. Tapi aku tahu bahwa kamu bukan Tuan Muda yang sebenarnya, kata Feng Feiyun. Ketika Feng Feiyun mengatakan ini, orang jahat tidak bisa tertawa lagi. Bahkan pemuda berjubah hijau pun tertegun. Dia berpikir sejenak dan tertawa, seperti yang diharapkan dari Feng Feiyun. Luar biasa, aku bukan Tuan Muda yang sebenarnya, bagaimana kamu tahu? Feng Feiyun tersenyum, bukankah senior yang jahat itu baru saja mengatakannya. Tidak ada yang tidak berani diakui atau dilakukan oleh orang seperti Tuan Muda Kaisar jahat. Karena dia orang seperti itu, kenapa dia sengaja menyembunyikan wajahnya dari kita? Baiklah, cahaya Buddha didahi pria berjubah hijau itu berangsur-angsur mereduk, memperlihatkan penampilannya. Dia adalah pria parubaya yang sangat anggun dengan wajah putih dan dua kaki gagak di sudut matanya. Jika bukan karena sepasang sumpit perak di tangannya dia sedang makan daging, orang akan benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang guru. Saya adalah kepala dari empat pejalan kaki, Life Walker Kian Kyuseng. Suara pria berjubah hijau itu juga menjadi sedikit lebih tua. Meskipun dia terlihat berusia 30-an atau 40-an, itu jelas bukan usianya yang sebenarnya. Umurnya yang sebenarnya mungkin setidaknya beberapa ratus tahun. Sebuah lampu Buddha dinyalakan dan diletakkan di atas meja, menerangi aula sekali lagi. Yang mulia sudah menebak setengah dari ini, tolong jawab pertanyaannya. Kian Kyuseng masih terpelajar seperti biasanya. Matanya berbinar dengan pancaran kebijaksanaan. Kalau begitu tolong tebak siapa aku, Tuan Kian, kata Feng Feiyun. Saat pertanyaan ini diajukan, semua orang di aula tertegun sekali lagi. Perlu diingat bahwa Feng Feiyun berbeda dari orang-orang ini. Feng Feiyun sudah terkenal sejak lama. Semua informasinya disimpan di arsip sekte besar. Apalagi ditempatkan di bagian paling atas. Banyak orang di dunia kultivasi tahu tentang dia. Apakah dia sengaja mencoba kalah dengan mengajukan pertanyaan ini? Namun, Kian Kyuseng tidak berpikir demikian. Tidak hanya dia seorang pejalan sesat, tetapi dia juga seorang guru kebijaksanaan peringkat 9. Dalam hal kecerdasan, dia bisa menduduki peringkat 3 teratas di dinasti Jin. Sebelumnya, dia mencoba menghitung identitas Feng Feiyun tetapi dihentikan oleh kekuatan tak terlihat dari Grendau. Dia melihat identitas asli Feng Feiyun dan menyadari bahwa itu tidak sesederhana menjadi murid Feng. Pada akhirnya, Kian Kyuseng hanya bisa menjawab bahwa Feng Feiyun adalah murid Feng. Apalagi jawabannya sangat rincin. Dari saat Feng Feiyun lahir hingga setiap gerakan Feng Feiyun, dia tidak melewatkan satu detail pun. Dia bahkan menyebutkan nama orang tua Feng Feiyun dan dari cabang Feng mana mereka berasal. Dia pasti dengan hati-hati meneliti informasi Feng Feiyun dan mencatat semuanya. Dari sini, orang bisa melihat betapa pentingnya bidat ini ditempatkan pada Feng Feiyun. Feng Feiyun tersenyum, Tuan Kian, Anda hanya mengerti setengahnya. Kian Kyuseng menatap mata Feng Feiyun dari awal sampai akhir. Dia tahu bahwa Feng Feiyun tidak berbohong. Namun, ini membuatnya semakin bingung. Apa bagian lain dari identitas Feng Feiyun? Namun, tidak peduli seberapa bijak dan cerdasnya dia, dia tetap tidak bisa melihat misteri di dalamnya. Anda memenangkan babak ini, Yang Mulia. Kian Kyuseng sangat tenang. Dia bersedia mengaku kalah. Gadis-gadis ini adalah yang terbaik dari yang terbaik, murni dan halus. Aku sudah lama mengincar mereka tapi perempuan jalan itu, Wu Qinghua, mengawasi mereka jadi aku tidak punya kesempatan untuk bergerak. Saya ingin tahu apakah Tuan Kian mengizinkan saya untuk memilih satu sekarang dan bersenang-senang. Feng Feiyun menjilat bibirnya seperti setan mesum. Yang Mulia benar-benar pria yang penuh gairah. Mereka adalah rampasan perang Anda dan bahkan tidak sebanding dengan budak. Merupakan kehormatan bagi mereka untuk tidur dengan Anda. Kian Kyuseng awalnya mengira Feng Feiyun membantu gadis-gadis dari rumah Yusou. Namun, ketika dia melihat betapa bersemangatnya Feng Feiyun untuk tidur dengan mereka, kecurigaannya berkurang. Lagi pula, rumah Yusou adalah tempat suci bagi umat Buddha. Gadis-gadis di sana lebih menghargai kesucian mereka daripada nyawa mereka. Jika Feng Feiyun menghancurkan salah satu dari kesucian mereka, rumah Yusou pasti akan membalas. Jika itu terjadi, Feng Feiyun akan benar-benar berselisih dengan rumah Yusou. Inilah yang ingin mereka lihat. Karena itu, mereka menyaksikan dengan penuh minat saat Feng Feiyun memilih gadis-gadis itu seperti ternak. Feng Feiyun, kamu iblis, kamu binatang. Ciaw menggertakan giginya saat dia menatap Feng Feiyun. Jenius surgawi lainnya juga sangat keras kepala, dan jejak fantasi di hati mereka hancur tanpa ampun. Feng Feiyun, aku bersedia tidur denganmu. Biarkan mereka pergi. Orang yang berbicara adalah Wu Qinghua. Jubah budisnya telah dirobek oleh Feng Feiyun sebelumnya. Dia tidak punya reputasi tersisa. Jika dia bisa mengorbankan dirinya untuk melindungi gadis-gadis paling menonjol dari rumah Yusou, mengapa tidak? Mendengar kata-kata Wu Qinghua, semua orang terdiam. Setelah beberapa saat, beberapa makhluk jahat mulai tertawa dengan cara yang berlebihan dan cabul. Salah satu dari mereka mengejek, jadi pemimpin tertinggi Buddha dari rumah Yusou juga seorang pelacur yang perlu ditiduri. Haha, Buddha agung benar-benar tak terduga. Jadi dia ingin pria memuaskannya. Aku menantikannya. Pilar peluk sembilan naga Raja Ilahi pasti akan bertemu dengan Buddha tertinggi sampai dia menangis untuk ibu dan ayahnya. Mereka tanpa ampun menyerang martabat Wu Qinghua. Pada akhirnya, Wu Qinghua terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Wajah cantiknya menjadi pucat saat dia menggigit bibirnya sampai darah menetes ke bawah. Bab 612 Feng Feiyun berjalan ke kandang Wu Qinghua dan memandangnya dengan mengejek, kultivasi Wu Qinghua terlalu tinggi. Sebaiknya jangan biarkan dia keluar jika dia tidak sengaja kabur. Lebih baik memilih gadis muda dan cantik. Orang jahat tahu bahwa Wu Qinghua tidak mudah dihadapi dan tentu saja tidak mau mengambil risiko. Sekarang Feng Feiyun menyarankannya, mereka menganggup dengan gembira. Kamu, Feng Feiyun menunjuk ke arah Chan Ling Er. Ling, Er jelas yang tercantuk di antara ketiganya. Kultivasinya juga yang tertinggi dengan tulang giyok dan sosok ramping. Dia tampak seperti teratai di danau jadi tidak aneh jika Feiyun memilihnya. Pria tua bungkuk itu berjalan mendekat dan membuka segel rantai, melepaskan Chan Ling Er. Dia mengenakan jubah buda putih dan memiliki lekuk tubuh yang indah. Bulu matanya panjang dan keriting. Saat dia dibebaskan, dia mengulurkan tangannya dan membentuk pedang putih yang menusuk tenggorokan Feng Feiyun. Sosoknya anggun dan kakinya panjang dan ramping. Saat dia menghunus pedangnya, dia seperti peri menari berbaju putih, tapi itu jelas dipenuhi dengan niat membunuh. Ledakan. Tinju Feng Feiyun mendarat di pedangnya dan menghancurkannya. Lengannya yang kuat meraih ke depan dan meraih lengan ramping Chan Ling Er dan menariknya ke pelukannya. Dia ingin berjuang dan menyerang lagi tetapi Feng Feiyun langsung melepaskan lengannya. Dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa berbicara. Feng Feiyun tertawa dan menggendongnya. Dia mengabaikan pemukulan dan kutukannya dan berjalan ke Aola Dalam. Feng Feiyun, kamu binatang buas. Kamu tidak akan mendapatkan kematian yang baik. Ciao mengguncang kandang dengan keras. Aku ingin buda bersumpah bahwa berapapun harga yang harus kita bayar, kita akan membuat Feng Feiyun pergi ke neraka. Hati Hua Jiningsi yang sakit saat dia melihat Feng Feiyun dengan paksa menyeret Chan Ling Er ke Aola Dalam. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang akan terjadi di dalam. Orang jahat tertawa sinis. Sayang sekali Feng Feiyun tidak melakukan apapun pada gadis dari rumah Yu Shou. Kalau tidak, mereka juga bisa melihat tubuhnya yang memikat. Kian Kiyuseng sangat berhati-hati. Dia memberi isyarat dengan matanya, dan beberapa ahli korup segera keluar dari istana. Mereka mengelilingi bagian luar istana dan berjaga di luar istana bagian dalam. Meskipun perilaku Feiyun sangat jahat, itu tidak cukup untuk membuat Kiyuseng lengah dan mengirim orang untuk menjaga ruang luar. Feng Feiyun, kamu tidak bisa seperti ini. Apakah kamu lupa tentang Hong Yan? Apakah kamu mengecewakannya dengan melakukan ini? Chan Ling Er berada dalam pelukan Feng Feiyun. Lengan Feng Feiyun seperti dua batang besi. Dia tidak bisa membebaskan diri. Bang! Feng Feiyun langsung melemparkannya ke tanah setelah memasuki Aola Dalam. Lepaskan Bramu Setelah mengatakan itu, Feng Feiyun berjongkok dan menggigit jarinya, menggunakan darahnya untuk membentuk formasi di tanah. Chan Ling Er merangkak dari tanah dan menghubungkan kembali lengannya yang terkilir. Dia agak takut pada Feng Feiyun. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sudah bilang untuk melepasnya, jadi lepaskan. Apa gunanya banyak bicara? Feng Feiyun dengan dingin berkata sambil menggambar formasi di tanah. Bagaimana Chan Ling Er bisa melepas branya? Itu akan terlalu memalukan. Wajah dan telinganya memerah saat dia berdiri di sana tanpa bergerak. Segera, Feng Feiyun selesai mengukir formasi selebar satu meter. Dia mengeluarkan sembilan batu roh misterius sejati dari batu spasialnya dan menempatkannya di formasi. Seluruh formasi bergetar dan melepaskan cahaya yang menyilaukan. Feng Feiyun berdiri dan menatap Chan Ling Er dengan cemberut, kenapa kamu belum melepasnya? Cahaya formasi menyinari wajahnya, membuat wajahnya yang memerah semakin transparan. Dia menggertakkan giginya, apa yang kamu lakukan? Ini adalah aray teleportasi tingkat kuning. Dengan kultivasi sen spiritual saya saat ini, saya hanya dapat membuat tingkat terendah dari aray teleportasi ini. Paling-paling, itu hanya dapat memindahkan seseorang dengan kultivasi yang sama dengan saya ke tempat lain dalam jarak 10 mil dari saya. Sebelum saya memasuki kuil jalan kuno, saya meninggalkan koordinat formasi di luar. Ekspresi Feng Feiyun sangat serius. Setelah dirobohkan oleh Wu Qing Hua, Feng Feiyun mengukir koordinat formasi untuk mengantisipasi malapetaka ini sehingga dia bisa melarikan diri. Namun, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak ahli di grup ini sehingga dia hanya bisa mengubah rencana awalnya. Chan Ling Er sangat gembira seperti orang yang tenggelam meraih sedotan penyelamat. Dia memandang Feng Feiyun dengan tatapan minta maaf dan kagum. Jadi dia sudah berpikir sejauh ini. Jika dia mendengarkannya dari awal, mungkin mereka tidak akan jatuh ke tangan kelompok ini. Feng Feiyun melihat melalui pikirannya dan dengan dingin berkata, Jangan berpikir bahwa saya memiliki hati seorang Buddha dan akan menyelamatkan siapapun. Saya diracuni oleh parasit kelabang dan berada di bawah kendali biarawati tua itu. Itulah mengapa saya membantu Anda. Terlepas dari kata-kata Feng Feiyun, mata Chan Ling Er masih menyala. Dia memiliki kesan yang lebih baik tentang Feng Feiyun. Putra iblis ini mungkin jahat, tapi setidaknya dia punya hati nurani. Lalu bagaimana dengan yang tertinggi, Chiao, dan Ning Siang setelah kita melarikan diri? Chan Ling Er tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan penting. Feng Feiyun berkata, formasi ini sangat lemah dan hanya bisa mengirimmu keluar. Setelah kamu pergi, kamu harus kembali ke rumah Yusou secepat mungkin dan mengundang Biksu Jiurou ke sini. Tidak ada gunanya bagi orang lain. Hanya dia yang bisa menyelamatkan kita dari sarang iblis ini. Bagaimana denganmu? Chan Ling Er sedikit terkejut dan matanya berbinar. Tentu saja aku harus tinggal dan mengulur waktu. Jika tidak, kedua saudari junior mudan yang agung akan diperkosa dan dibunuh oleh orang-orang sesat itu dan dipanggang menjadi meja berisi daging yang lesat. Feng Feiyun berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kamu melihatnya sendiri. Life Walker dari Kuil Senluo itu adalah monster dari jalan jahat. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengalahkannya di babak selanjutnya. Jika aku kalah. Aku mengerti. Aku akan kembali ke rumah Yusou secepat mungkin dan mengundang Biksu Jiurou dan semua ahli dari rumah Yusou untuk menyelamatkanmu. Chan Ling Er menggertakan giginya. Pelajaran menyakitkan ini benar-benar membuatnya dewasa. Dia belajar lebih banyak dan memahami lebih dari 10 tahun pelatihan di dunia sekuler. Feng Feiyun berpikir sejenak sebelum melanjutkan, jika Biksu Jiurou tidak datang, carilah Nalan Sue Jian dan minta dia mengundangnya. Feiyun memahami kepribadian Biksu Jiurou. Jika dia tahu ada empat pejalan kaki di antara kelompok orang sesat ini, dan ada ahli dari jalur sesat, dia pasti akan melakukan sesuatu seperti melihat seseorang mati. Tidak ada yang bisa memaksanya melakukan apapun. Orang ini selalu sombong dan tidak peduli dengan dunia sekuler atau reputasinya. Hanya Nalan Sue Jian yang bisa memaksanya untuk tunduk. Chan Ling Er menganggup tanpa sepenuhnya memahami dan hendak melangkah ke dalam formasi, tetapi Feng Feiyun menariknya kembali dan berkata, masih belum melepasnya. Chan Ling Er terkejut. Feng Feiyun berjalan mendekat dan langsung merobek lubang di bajunya, mengeluarkan bra terdalamnya. Dia memiliki kesan yang baik tentang Feng Feiyun barusan, tetapi siapa yang mengira bahwa Feng Feiyun akan berubah begitu cepat. Dia tidak bisa menahan tangis ketika Feng Feiyun melepas branya. Kamu bisa pergi sekarang. Feng Feiyun memegang bra biru muda dan mengendusnya. Itu membawa aroma perawan. Chan Ling Er mencengkram dadanya dan menatap Feng Feiyun dengan ekspresi rumit. Dia kemudian melangkah ke formasi teleportasi kuning. Saat dia melangkah masuk, formasi mulai bergerak. Itu terhubung ke medan dan keadilan surgawi. Dia menghilang dari tempat asalnya dalam sekejap. Rune di tanah juga hancur dan sembilan batu roh berubah menjadi bubuk putih. Feng Feiyun berdiri di tempat dan terdiam untuk waktu yang lama. Dia kemudian berbalik dan berjalan keluar dari ruang dalam sambil memegang bra biru muda. Dia tertawa, Bagus sekali. Saya tidak berpikir putri surgawi dari rumah Yusou akan merasa begitu baik. Tubuhnya sehalus sutra, dan kakinya sangat indah. Begitu dia bangun, aku pasti akan melakukannya lagi. Orang-orang di kuil secara alami mendengar suara pakaian robek dan rintihan seorang wanita. Pakar korap berambut merah tertawa, Kenapa aku tidak melihat pelacur itu keluar bersamaku? Dia sudah tidak sadarkan diri. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk berjalan? Feng Feiyun tersenyum jahat dan kemudian ekspresinya menjadi serius. Tadi kamu tidak menggunakan akal sucimu untuk mengintip atau menguping, kan? Kami tidak akan berani. Raja ilahi menyayangi peri rumah Yusou. Ini adalah hal yang sakral. Jalur rusak kami juga memiliki aturannya sendiri. Jika kita melihat hal-hal yang seharusnya tidak kita lihat, mata kita akan dicungkil. Beberapa ahli dari jalur korap berjalan keluar dari kuil. Mereka telah menerima perintah untuk menjaga pintu belakang kuil bagian dalam dan kini telah kembali. Orang-orang ini menyanjung Feng Feiyun dan tidak berani menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, Feng Feiyun memiliki dua karakter hebat di belakangnya. Salah satunya adalah leluhur klan Feng dan yang lainnya adalah pria iblis. Ini adalah salah satu alasan mengapa mereka ingin mengikat Feng Feiyun. Kian Kyuseng, di sisi lain, agak khawatir. Baru saja, dia merasakan riak di tanah dan memberi isyarat, teman-teman, bawa Nona Chan linger keluar. Karena Raja Ilahi telah selesai menikmatinya, tidak ada lagi nilainya baginya. Biarkan saudara-saudara bersenang-senang. Dengan itu, dua makhluk jahat masuk ke olah dalam dengan senyum mesum di wajah mereka. Huff. Feng Feiyun mendengus dengan suara sekeras guntur, karena aku, Feng Feiyun, tidur dengannya, dia adalah wanitaku. Aku akan membunuh siapa saja yang berani menyentuhnya. Dia berbaring di sana telanjang sekarang. Jika ada yang berani melihatnya, jangan salahkan saya karena kejam. Suara Feng Feiyun dingin. Semua orang di dinasti tahu bahwa mereka yang menyentuh wanita Feng Feiyun akan membayar mahal. Beauty Smile hancur dalam satu malam. Kanselir Agung dan Putra Mahkota meninggal karena mereka menyentuh wanita Feng Feiyun. Feng Feiyun bisa membuat seorang wanita membencinya selama sisa hidupnya. Dia juga bisa membunuh jutaan mayat untuknya. Suara Feng Feiyun sangat dingin. Para bidat berhenti dan tidak berani mengambil langkah maju lagi. Bab 613. Suara mendesing. Di luar pegunungan kuil jalan kuno, di atas tangga batu, cincin cahaya muncul. Saat cahaya menghilang, seorang wanita cantik muncul dari dalam. Begitu misterius, Feng Feiyun mahir dalam hukum tata ruang juga. Rumor mengatakan bahwa hanya istana roh suci yang memiliki rune teleportasi ini. Chan linger dengan cepat terbang menuruni gunung. Tempat ini sangat dekat dengan kuil dan dapat dideteksi oleh bidat kapan saja. Dia harus pergi sejauh mungkin. Sebelum dia mencapai kaki gunung, dia bertemu dengan seorang biksu berjubah putih di bawah pohon pinus kuno di tengah gunung. Biksu ini masih sangat muda, mungkin berusia 20-an. Dia memiliki fitur halus dan sangat tampan. Dia mengenakan jubah Buddha putih murni dan duduk bersila di bawah pohon pinus kuno. Tubuhnya berkilauan dengan cahaya Buddha, dan ada keranjang kayu putih di sampingnya. Di dalamnya ada beberapa gulungan kaligrafi dan lukisan, serta beberapa kitab suci kuno. Dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa dia adalah seorang biksu yang datang dari jauh. Biksu ini luar biasa tampan dengan bibir merah dan gigi putih. Dia penuh dengan spiritualitas, tidak jauh lebih buruk dari pria paling tampan di dunia. Ia tampak sedang beristirahat di bawah pohon pinus. Sahabat Buddha, bolehkah saya bertanya apakah gunung ini disebut gunung jalan kuno? Biksu itu dengan cepat berdiri dan menyatukan kedua telapak tangannya sebelum membungkuk ke arah Chanlinger dengan sangat sopan. Suaranya dipenuhi dengan aura Buddha. Meskipun usianya masih muda, dia memberikan perasaan hukum Buddha yang mendalam dan dao surgawi. Chanlinger sedang terburu-buru untuk kembali ke rumah Yusou untuk meminta bala bantuan, tetapi untuk beberapa alasan, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan setelah melihat biksu ini. Perasaan ini bahkan lebih kuat daripada melihat patung Buddha. Dia berhenti dan mengatupkan kedua telapak tangannya untuk melakukan salam Buddha. Ini gunung jalan kuno. Biksu itu berkata, gelar buddhist biksu kecil ini adalah tanpa bentuk dan tanpa bentuk. Saya mendengar dari penduduk desa di kaki gunung bahwa ada kuil tau kuno di sini. Ini adalah tempat yang tenang untuk agama Buddha, jadi saya datang ke sini dengan harapan dapat mendiskusikan beberapa prinsip Buddha dengan biksu senior di kuil. Saudara Buddha, kita harus meninggalkan tempat ini. Kuil jalan kuno bukan lagi tempat damai agama Buddha. Sudah lama ditempati oleh kejahatan. Mereka membunuh orang seperti lalat dan memakan tulang mereka. Ini hanyalah neraka di bumi. Chanlinger tidak tahu mengapa dia berbicara begitu banyak dengan biksu yang tidak dikenalnya. Dia merasa bahwa biksu berjubah putih ini memiliki esensi Buddha yang luas. Matanya gelap dan suram, seolah-olah dharmanya bahkan lebih dalam dari Buddha Supreme Wu. Biksu berjubah putih itu membenci kejahatan seperti musuhnya. Dia memelototi mereka dan berkata, bagaimana kita bisa membiarkan sekelompok pembudidaya jahat menempati tempat ini. Biksu malang ini akan pergi dan mengusir mereka dari kuil jalan kuno. Chanlinger tidak ingin dia mati sia-sia, jadi dia membujuk, kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Teman Buddhis, tidak perlu dikatakan lagi. Para kultifator Buddhis tidak kenal takut. Setan jahat itu kejam. Bahkan Buddha mengaum seperti singa. Biksu berjubah putih mengambil keranjang di punggungnya. Cahaya Buddha bersinar terang saat dia berubah menjadi sinar cahaya putih dan menghilang. Saat berikutnya, dia mendarat di luar kuil jalan kuno. Begitu muda namun begitu kuat. Kuil surga barat, mengapa saya belum pernah mendengar tentang kuil ini sebelumnya? Ling, R dengan cepat turun gunung dan kembali ke Kambis Master. Kata-kata tak berbentuk masih bergema di benaknya seperti himne surgawi dari Grendau. Penggarap Buddha tidak takut, kejahatan itu tirani. Buddha akan mengaum seperti singa. Di depan kelompok iblis jahat ini, dia tidak memiliki sedikitpun rasa takut. Dia adalah seorang Buddha sejati. Kenapa dia takut? Apakah karena kultivasi dharmanya tidak cukup dalam? Kyuseng dan Feng Feiyun saling menatap sejenak. Kyuseng tertawa, Raja Ilahi, kamu benar-benar seorang pahlawan. Kata yang bagus. Sebagai seorang pria, dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh wanita itu. Dua orang evil realm yang akan memasuki istana dalam mundur dengan getir. Feng Feiyun duduk kembali dan tersenyum, apa yang harus kita lakukan untuk putaran kedua? Kyuseng tersenyum, saya yang datang dengan putaran pertama. Anda harus menjadi orang yang memutuskan putaran kedua. Feng Feiyun tidak menolak, baiklah. Karena itu masalahnya, mari kita duel indra spiritual. Itu tidak baik. Kultivasi yang mulia, niat Kyuseng juga kuat. Feng Feiyun hanya berada di mandat surga tingkat keempat. Tidak peduli seberapa kuat niatnya, dia tetap tidak akan cocok untuk Kyuseng. Kontes niat cukup berbahaya. Satu gerakan ceroboh bisa mengubah lawan menjadi idiot atau bahkan mati karena pendarahan dari tujuh lubang. Kyuseng yakin bisa mengalahkan Feng Feiyun. Namun, melukai Feng Feiyun terlalu parah akan memprovokasi dua monster di belakang Feng Feiyun. Ini akan menjadi bencana bagi Kuil Sen Luo, bukan berkah. Life Walker, apakah menurutmu aku tidak memenuhi syarat untuk bersaing denganmu? Niatku bisa mematahkan segel Tuan Rumah Yusou, tidak akan mudah bagimu untuk mengalahkanku. Feng Feiyun adalah yang pertama menyerang. Empat puluh titik cahaya terbang keluar dari dahinya. Masing-masing menyilaukan seperti bintang. Empat puluh niat berbaris dalam lingkaran dan diringkas menjadi palu raksasa yang langsung mengarah ke dahi Kyuseng. Niat Feng Feiyun berada di luar imajinasi semua orang. Kekuatannya bergetar dengan suara bel. Empat puluh niat, Kyuseng terkejut dan dengan cepat melepaskan niatnya. Mereka berubah menjadi sepuluh helai cahaya biru dan dijalin menjadi jaring surgawi. Untayan ini menutupi seluruh aula. Dia memang layak menjadi pemimpin dari empat pejalan kaki, seorang guru kebijaksanaan peringkat sembilan. Niatnya terlalu kuat untuk bisa berkomunikasi dengan Rune Dao Surgawi. Hanya ada sepuluh niat, tetapi mereka berubah menjadi puluhan ribu untayan seolah-olah bisa menembus jiwa. Wu Qinghua diam-diam mengamati kontes ini. Niat Kyuseng mengejutkannya, apakah ini benar-benar maksud dari kultifator mandat surga? Bidat ini terlalu kuat, terutama empat pejalan kaki. Mereka pasti tidak lebih lemah dari empat pejalan kaki dari 2000 tahun yang lalu ketika Bacon King masih hidup. Semuanya adalah monster terkenal. Namun, yang benar-benar mengejutkan adalah Feng Feiyun. Orang biasa pasti sudah jatuh ke tanah sekarang, tapi niat Feng Feiyun selalu berubah. Terkadang, mereka memadat, dan terkadang, mereka bubar. Terkadang, mereka memadat menjadi palu, dan terkadang, berubah menjadi cermin, dan terkadang, berubah menjadi pedang. Ini adalah pertempuran niat ilahi. Sayangnya, itu sangat berbahaya. Segala macam gambar ilahi muncul di aula. Niat ilahi Feiyun setara dengan Kyuseng. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Saat mereka bertarung, Auman Singa yang menggelegar datang dari luar. Seolah-olah 10 ribu Buddha sedang mengamuk pada saat yang sama, menyebabkan gendang telinganya sakit. Jika bukan karena niat kuat Feng Feiyun, pikirannya akan hancur oleh raungan ini. Kyuseng tidak lebih baik dari Feng Feiyun. Niat ketuhanannya juga terluka. Dia mengirim pesan, apa yang terjadi? Beberapa pelaku kejahatan di aula dipenuhi dengan Ki jahat dan terbang keluar dengan cepat. Sebelum siapapun dapat kembali untuk melaporkan, suara sedibiksu muda terdengar dari luar, segala sesuatu di dunia memberi makan manusia, tetapi manusia tidak membalas surga dengan kebaikan. Setiap orang harus memiliki hati yang ulas asih, mematuhi ajaran, dan membalas dao surgawi. Apa perbedaan antara makan daging manusia dan binatang? Langkah tak berbentuk stabil saat dia memasuki kuil. Dia melihat para biarawan yang dipanggang oleh api unggun dengan air mata mengalir di hatinya. Bahkan Wu Qinghua memucat setelah melihat pemandangan yang tidak manusiawi ini. Namun, hanya ada kesedihan di hati tanpa bentuk, tidak ada rasa takut. Selain itu, dia tidak sedih tentang para biarawan yang dipanggang, tetapi para bidat berpesta daging manusia. Orang tanpa kemanusiaan adalah yang paling menyedihkan. Biksu, lihat kulitmu yang lembut, aku yakin dagingmu akan enak. Seorang bidat setengah langkah duduk di depan api unggun dan melepaskan serangan telapak tangan. Itu berubah menjadi telapak tangan selebar 10 meter yang jatuh dari langit. Tak berwarna tak berbentuk membawa keranjang di punggungnya dan berdiri tegak. Wajahnya yang muda dan tampan bergetar sedikit saat dia menghela nafas. Dia kemudian berjalan menuju orang jahat itu dan bergumam, satu langkah, satu dosa, satu teratai. Jubah monastiknya memancarkan cahaya yang menyilaukan saat rupang Buddha muncul di atas kepalanya. Serangan telapak tangan itu seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup di tubuhnya, hanya ujung jubahnya yang berkibar. Bidat setengah langkah itu terkejut. Seni buddhi semacam apa ini? Dia ingin berdiri dan menyerang lagi, tapi tak berbentuk sudah berdiri di depannya. Tanpa bentuk perlahan mengangkat telapak tangannya yang seputih salju dan menekannya ke kepala bidat itu. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Hanya satu tangan yang cukup untuk melumpuhkan raksasa setengah langkah itu. Ketika tak berbentuk menarik telapak tangannya, tubuh bidat itu menjadi semakin transparan. Samar-samar orang bisa melihat teratai putih bermekaran di tubuhnya. Angin meniupnya dan teratai menghilang tanpa jejak. Ya Tuhan! Dia menggunakan seni Buddha untuk mengirim Jing San Kue ke alam baka. Seorang lelaki tua kurus bergegas keluar. Pengetahuannya luar biasa, dan basis kultifasinya sangat dalam. Cahaya kemasan keluar dari matanya saat dia menatap lurus ke biksu muda berbaju putih yang berdiri di samping api unggun. Dia bertanya dengan tegas, Biksu, siapa sebenarnya kamu? Aku tanpa bentuk, tanpa bentuk. Tak berbentuk menyatukan kedua telapak tangannya. Jubah putihnya tidak ternoda oleh setitik debu. Dia tampak seperti pohon bodi yang suci, suci dan bermartabat. Para biksu yang selamat dari kuil jalan kuno berlutut di tanah dengan rasa hormat di mata mereka. Seolah-olah mereka sedang menyembah seorang yang terhormat. Apakah kamu tahu siapa kami? Kamu berani mencampuri urusan kami. Pria tua itu dengan kejam mengeluarkan peti mati berwarna darah dengan energi yin yang dingin. Penggarap Buddha tidak takut. Saya telah berjalan sejauh 288 ribu mil dari Blissful Temple untuk melihat kehidupan dengan setiap langkah yang saya ambil. Meskipun namaku tak berbentuk, aku tidak bisa sepenuhnya tak berbentuk. Jika ada ketidakadilan, saya pasti marah. Jika ada ketidakadilan, saya harus campur tangan. Jika ada kejahatan, saya harus menyelamatkan mereka. Jika ada kejahatan, saya harus membunuh mereka. Untuk menjadi Buddha, naga, atau gajah, pertama-tama seseorang harus menjadi Buddha dari semua makhluk hidup. Saya bersedia untuk membunuh semua kejahatan di dunia ini. Selama tidak ada kejahatan, saya tidak akan pernah menjadi seorang Buddha. Suara tak berbentuk itu seperti suara seorang Buddha. Semua lampu Buddha di kuil itu diterangi oleh energi Buddha yang tak berwujud. Lampu Buddha menerangi seluruh kuil, menerangi kuil dengan cahaya Buddha. Nyanyian 10 ribu Buddha bergema di seluruh pegunungan, memurnikan energi jahat di kuil. Para beku yang ketakutan duduk dan mulai membaca parita. Mereka tiba-tiba merasa bahwa mereka tidak lagi takut pada apapun. Pikiran dan tubuh terpisah dari pikiran, terpisah dari pikiran. Dunia kosong ada di mana-mana, alam hukum adalah satu gambar, suara itu terus bergema. Bab 614. Nyanyian Buddhis bergema di seluruh kuil jalan kuno. Apakah Biksu Jiurou tiba di sini begitu cepat? Feng Feiyun melawan indera ilahi Kian Kyuseng, menggunakan indera ilahi untuk menciptakan 40 altar spiritual pertempuran surga yang berputar cepat dan berubah menjadi pusaran air yang melayang di tengah kuil. Feng, suara keras mengguncang daerah itu, seolah-olah gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Dua orang jahat berjubah compang kemping menghancurkan dinding Aula Buddha dan terbang dari luar. Mereka jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Wajah mereka dipenuhi dengan kepanikan, Tuan Walker, ada seorang biksu muda di luar. Darmanya sangat kuat sehingga menakutkan. Semua biksu yang dikurung di kandang besi semuanya dibebaskan olehnya. Huff, seberapa kuat dia? Deat Walker Sitaluo memelototi kedua orang jahat itu dengan mata hijaunya yang mengkilap, membuat mereka merinding. Dia memiliki dua Buddha emas bersamanya, dan Buddha adalah pelayannya. Dia sangat mirip dengan roh suci Buddha yang legendaris ketika dia masih muda. Deat Walker mencibir, apakah kamu bercanda? Dewa dan Buddha hanya ada dalam legenda. Di mana sepuluh tetua penjaga. Mengapa mereka tidak keluar untuk bertarung? Apakah kamu ingin aku melakukannya sendiri? Sepuluh tetua penjaga. Tiga dari mereka telah dikalahkan olehnya. Dari mana biksu ini berasal, ekspresi Deat Walker menjadi gelap saat sayap hitam di punggungnya berkibar. Dia ingin meninggalkan kuil untuk melihat seberapa kuat biksu ini. Amitabha. Cahaya putih menyala, dan tak berbentuk masuk. Sosoknya luar biasa, dan dia sangat tampan. Matanya cerah, dan dia tampak sangat muda. Namun, energi budis di sekitar tubuhnya sangat kuat, dan dia berdiri di sana seperti pohon bodi yang suci. Dia meletakkan kedua telapak tangannya bersama dengan untayan manik-manik Buddha emas di antara keduanya. Selangkah demi selangkah, dia perlahan berjalan di depan Deat Walker. Jika itu orang lain, hanya dengan melihat penampilan Deat Walker akan membuat mereka gemetar ketakutan dan lari. Bahkan yang lebih berani akan ditekan oleh aura Deat Walker, tidak mampu berdiri tegak. Tapi tak berbentuk-tak berbentuk sangat tenang dan acuh-tak acuh. KK, Anda memiliki beberapa keterampilan untuk bisa sampai ke sini. Coba ambil salah satu gerakanku. Deat Walker mencibir tanpa henti. Udara dingin di tubuhnya menusuk tulang, dan rambut putih di kepalanya seperti sutra ilahi. Itu berubah menjadi gunung setinggi 3.000 kaki dan menembus ke bawah. Meski hanya rambut putih, itu seperti sekelompok naga banjir yang meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Setiap helai rambut bisa menembus gunung. Bahkan Wu Qinghua kalah dari Deat Walker, orang bisa melihat betapa kuatnya dia. Tak berbentuk berdiri di sana tanpa bergerak, tangannya terkatuk saat dia bernyanyi. Dua berkas cahaya keemasan yang menyilaukan ditembakkan dari belakangnya. Mereka sebenarnya adalah dua budak emas, masing-masing setinggi 30 meter dan bermartabat. Itu adalah budak emas dengan delapan tangan dan wajah. Itu mengendarai naga putih. Budak emas lainnya adalah manusia dengan dua tubuh, Yin dan yang sebagai satu, menunggang harimau dewa. Ini bukanlah bayangan Buddha yang disulap oleh Dharma, tetapi dua patung Buddha asli. Patung-patung Buddha dihubungkan dengan para dewa, dan bahkan tunggangan di bawahnya tampak hidup kembali. Raungan naga dan harimau mengguncang langit dan bumi. Kelahiran sang Buddha suci, ditemani oleh para dewa dan Buddha. Deat Walker sangat terkejut. Ini adalah semacam fenomena alam yang hanya ada dalam legenda. Menurut legenda, ketika roh suci Buddha yang paling berbakat masih muda, dia dapat menggerakkan patung Buddha di kuil hanya dengan sebuah pemikiran. Dia bisa menggunakan kekuatan patung Buddha untuk menekan setan dan menyingkirkan setan. Bahkan para dewa dan Buddha rela menjadi pelayannya. Orang seperti itu sulit didapat bahkan dalam 10.000 tahun. Begitu dia lahir, itu melambangkan kemakmuran agama Buddha, penyebaran pencerahan, dan penyelamatan semua makhluk hidup. Jadi bagaimana jika kamu sangat berbakat? Jadi bagaimana jika kamu mendapat dukungan dari dewa dan Buddha? Kamu belum dewasa. Orang tua ini tidak takut padamu. Deat Walker terus menyerang. Puluhan ribu rambut putih meraung seperti ratusan ribu naga banjir, ingin melahap tanpa bentuk. Namun, mereka semua terhalang oleh dua patung Buddha emas. Suara dentang terdengar, seperti lonceng Buddha yang dipukul berulang kali. Momi, Yueluo, Moye, Kejia. Cahaya Buddha di sekitar tak berbentuk menjadi semakin terang. Itu seperti matahari, menerangi seluruh gunung Gudao. Cahaya keemasan menerangi separuh langit. Riak aneh muncul di kuil. Tiba-tiba, di salah satu aula, Buddha berlengan seribu hidup kembali. Lengan emasnya terbungkus cahaya Buddha dan benar-benar bergerak. Itu berjalan turun dari platform teratai dan menekan orang jahat di kuil. Buddha lain di aula lain juga pindah. Di depan tatapan ketakutan semua orang, seolah-olah para Buddha telah hidup kembali. Mereka berjalan keluar dari aula dan melepaskan banyak segel emas. Jika sebelumnya seperti setan menari, sekarang seperti cahaya Buddha bersinar dan puluhan ribu Buddha menyambut sekte tersebut. Semua Buddha di kuil sedang bergerak. Seberapa kuat kultifasi Buddhis seseorang untuk dapat berkomunikasi dengan niat Buddha dan menyebabkan puluhan ribu Buddha menyambut sekte. Mata indah Ciyau dipenuhi keterkejutan. Melihat perubahan di kuil jalan kuno, hati Buddhisnya terguncang. Mereka semua adalah kultifator Buddhis dan dapat merasakan kekuatan tanpa bentuk. Meskipun dia masih muda, pemahamannya tentang agama Buddha jelas lebih kuat daripada gabungan sepuluh pemimpin tertinggi Buddha dari rumah Yusou. Wu Qinghua dan Hua Ji Ningxiang juga tidak bisa tetap tenang. Mereka memandang tanpa bentuk seolah-olah dia adalah orang suci. Tidak ada keturunan abadi dalam Buddhisme, hanya mereka yang mencapai puncak yang akan menjadi gurunya. Feng Feiyun dan Qian Qiyuseng masih bertarung. Mereka tidak bisa berpisah, jadi mereka bisa memisahkan sebagian dari kesadaran mereka untuk melihat apa yang terjadi di aolah. Berengsek! Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada niat Buddhis yang begitu kuat? Di langit, Biksu Jiurou mengenakan jubah Biksu merah dan memegang sebotol besar anggur. Dia melihat ke arah gunung Gudao dari jauh. Seluruh puncak ditutupi dengan cahaya Buddha yang melesat ke sembilan langit. Ada seorang Buddha setinggi puluhan ribu meter duduk dalam posisi teratai di langit. Bahkan dari jarak beberapa ratus mil, orang bisa melihatnya dengan jelas. Manusia di kaki gunung semuanya berlutut setelah melihat cahaya Buddha. Biksu, cepat dan lakukan sesuatu. Nalan Suejian memukul kepala Biksu itu. Biksu Jiurou datang begitu cepat karena Chanlinger mengirim jimat Giyok meminta bantuan kembali ke Kambis Master setelah meninggalkan wilayah Pat Gudao. Nalan Suejian tahu bahwa Feng Feiyun berada di sarang setan setelah menerima jimat itu. Dia segera membuat ulah dan menyeret Biksu itu. Dengan kultivasi Biksu itu, enam ribu mil adalah hal yang mudah baginya. Chanlinger juga bertemu dengan Mong Jiurou dan Nalan Suejian. Dia berdiri di langit dan memandangi cahaya Buddha yang gemilang di kuil. Dia tiba-tiba teringat Biksu muda yang ditemuinya di sepanjang jalan, mungkinkah dia? Biksu itu berdiri beberapa ratus mil jauhnya dengan jubah merahnya berkibar tertiup angin. Dia meraung, saya di sini, penjahat, mundur. Aku di sini, penjahat, mundur. Aku di sini, penjahat, mundur. Suaranya lurus, ribuan kali lebih keras dari lonceng. Saat dia bernapas, lonceng Buddha emas raksasa berputar dan terbang keluar. Lonceng Buddha emas ini sangat besar dan melilit seluruh gunung gudau. Ledakan. Seluruh gunung terdorong mundur beberapa ratus meter. Para pembudidaya jahat di kuil semuanya diterbangkan oleh suara budis ini. Banyak pembudidaya jahat tuli dan kepala mereka hampir meledak. Hanya sebagian kecil dari kultifator jahat dengan kultifasi kuat yang bisa berdiri dari tanah. Indra ilahi Biksu Jiurou sangat kuat dan hanya berhasil mendorong kembali bidat. Para Biksu di kuil tidak terpengaruh sama sekali. Deat Walker Sitaluo dan Life Walker Kian Kyuseng juga diserang. Kultifasi Biksu Jiurou benar-benar kuat dan memaksa kedua penjahat ini kembali ke tembok. Namun, mereka tidak terluka dan menggunakan seni pelindung jahat mereka untuk memblokir serangan itu. Mata Kyuseng seperti dua lubang hitam yang menembakkan dua cahaya misterius yang menembus ruang beberapa ratus mil menuju Biksu Jiurou. Namun, Biksu Jiurou segera menyadarinya dan tertawa terbahak-bahak. Siapa sangka seribu tahun setelah kematian Wu Liangzhu, ahli bidat lainnya akan dapat mempelajari seni terlarang. Wu Liangzhu adalah Life Walker dari Shen Luo. Pada saat itu, Raja Sesat Beken King belum menghilang dan kuil belum terbagi menjadi sepuluh aula. Pada saat itu, empat pejalan kaki dari kuil Shen Luo adalah karakter yang sangat menakutkan. Bahkan Master Sekte dari Sekte Abadi harus mundur saat melihat mereka. Mereka adalah pemimpin tertinggi dari jalan sesat. Seni terlarang adalah seni rahasia Wu Liangzhu. Selama Gemini tidak mati, ia akan melahap langit dan bumi. Namun, setelah menghilangnya Beken King, keempat pejalan kaki dari generasi sebelumnya juga menghilang dan tidak pernah muncul lagi di dunia kultifasi. Hampir 2000 tahun telah berlalu dan hanya beberapa pembudidaya baru yang tahu tentang empat pejalan kaki itu. Seni terlarang pemakan surga juga menjadi legenda dalam buku-buku kuno Sekte Abadi. Ledakan. Biksu Jiurou mengangkat tangannya ke langit. Telapak tangannya seperti telapak tangan Buddha dan langsung menghancurkan teknik terlarang itu. Ekspresi Kian Kyuseng menjadi pucat setelah menderita luka dalam. Kultifasi biksu itu terlalu ganas. Dia curiga bahwa bahkan makhluk tercerahkan setengah langkah pun akan dibunuh olehnya. Latar belakang biksu itu jelas tidak sederhana. Dia dengan cepat menentukan identitas musuh, tidak bagus, itu salah satu dari sepuluh master, Biksu Jiurou. Biksu Jiurou, ekspresi Deat Walker juga berubah. Meskipun kultifasi mereka memungkinkan mereka untuk bergerak tanpa hambatan di dunia kultifasi dan memaksa para master Sekte untuk sujud, mereka hanyalah junior sebelum Biksu Jiurou. Apa yang bisa mereka lakukan? Biksu ini telah hidup selama lebih dari 1800 tahun, jadi mereka tidak menyangka akan bertemu dengan karakter yang begitu menakutkan di sini. Kalau begitu ayo lari. Berlari. Kami tidak bisa. Kiyuseng melompat dan mendarat di atap kuil. Dia dengan hormat membungkuk kepada Biksu Jiurou dan berkata, Jadi, Biksu Jiurou. Junior ini telah menyinggungmu. Singgung adikmu. Biksu Jiurou membuka mulutnya dan mengutuk. Ekspresi Kiyuseng tetap tidak berubah, Biksu Jiurou adalah senior yang terhormat. Saya akui bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengannya. Saya akan melaporkan masalah ini kepada Bacon King dan dia pasti akan memberi Anda penjelasan. Saat kata, Raja Suar, keluar, cahaya Buddha di dunia meredup. Bab 615. Himne Buddhis bertahan lama di pegunungan. Terkadang dalam, terkadang jernih, dan terkadang kuno. Bagi manusia di kaki gunung, ini mirip dengan kedatangan jutaan dewa. Banyak orang bahkan mulai membakar kemenyan di luar rumah mereka untuk berdoa. Bacon King, dua kata ini membawa kekuatan mistis. Meskipun dia telah hilang selama hampir 2000 tahun, penyebutan namanya saja masih akan mengintimidasi banyak ahli dari generasi yang lebih tua. Tidak ada yang mengira dia masih hidup, tetapi kata-kata ini keluar dari mulut Kiyuseng. Mereka tidak bisa membantu tetapi gemetar ketakutan. Raja sesat akan keluar lagi. Sialan, kamu pikir kamu bisa membuatku takut dengan nama Bacon King? Apa menurutmu aku tidak akan menghancurkanmu dan menyatukanmu kembali? Biksu Jiurou sama sekali tidak takut. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Kiyuseng, membuatnya terbang. Tidak banyak orang di dunia ini yang tidak takut pada Bacon King, tapi Biksu Jiurou adalah salah satunya. Biksu itu sekuat banteng dan mengirim Kiyuseng terbang sejauh puluhan mil. Wajahnya hampir hancur dengan giginya jatuh ke tanah. Kiyuseng tidak bisa lagi mempertahankan sikap ilmiahnya dan mendengus. Namun, dia tidak berani membalas atau mengutup dengan keras. Jika dia menunjukkan sedikit ketidakpuasan, dia pasti akan mati di sini. Jika dia dengan patuh membiarkan Biksu itu memukulinya, mungkin Biksu itu tidak akan membunuhnya karena takut pada Raja Sesat. Namun, jika dia berani melawan, maka dia tidak akan bisa hidup. Si Taluo juga diurus. Biarawan itu mencengkeram kakinya dan melemparkannya. Kepalanya menembus gunung. Kiyuseng dan Si Taluo dipukuli lagi. Hanya setelah tangan Biksu menjadi lemah barulah dia minum anggur, layak menjadi dua pejalan agung kuil Senluo. Kultifasi Anda tidak buruk, hampir sebanding dengan Wu Liangzu dan Tai Niu di masa lalu. Tidak buruk? Tidak buruk sama sekali. Semua. Kian Kiyuseng dan Si Taluo merangkak naik. Sepertiga dari tulang Kian Kiyuseng telah patah, sementara setengah dari tiga bulu hitam di punggung Si Taluo telah robek. Keduanya berlumuran tanah, tetapi mereka tidak berani mengeluh. Kiyu Kiansheng menjawab, itu semua karena Jiurou Senior berbelas kasih. Jika tidak, dengan kultifasi kita, kita bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Aku tidak tahu Senior Jiurou ada di sini. Mohon maafkan aku demi Bacon King. Si Taluo terpincang-pincang ke depan. Mereka tahu bahwa Biksu Jiurou tidak membunuh mereka karena Bacon King. Biksu Jiurou meletakkan tangannya di pinggul dan memperlihatkan tato di dadanya, Azure Dragon di kiri, Macan Putih di kanan, dan tikus besar di tengah. Dia tampak seperti tukang daging botak dan berkata, di dunia ini, kejahatan memiliki daunnya sendiri, pembudidaya memiliki daunnya sendiri, dan pembudidaya Buddha memiliki daunnya sendiri. Saya tidak seperti daois berhidung sapi tua yang tidak suka untuk menegakkan keadilan dan memusnahkan kejahatan. Namun, jika kalian bajingan berani memprovokasi saya, maka jangan salahkan saya karena memukuli anda sampai ibu anda tidak mengenali anda. Senior dan pakar macam apa mereka? Kyuseng dan Sita Luo terikat lidah dan saling melirik. Sita Luo menambahkan, Sir Bacon King telah memberitahu kami berkali-kali bahwa tidak ada seorang pun di dunia kultifasi yang dapat mengacaukan Master Jiurou. Kuil Sen Luo dapat memandang rendah siapapun kecuali Master Jiurou. Ini hanya kata-kata sopan. Biksu Jiurou cukup senang, apakah Raja Sesat benar-benar mengatakan itu? Sangat. Sita Luo membenarkan. Kiyu Kiansheng menambahkan, Raja Suar telah memperingatkan kita berkali-kali bahwa Dharma Guru Jiurou tidak terbatas. Jika kita tidak membuka mata dan menyinggung perasaannya, maka kita akan mendekati kematian. Bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkan kita. Biksu Jiurou terbatuk dan berkata, di mana Raja Sesatmu? Aku ingin bertemu dengannya dan bertanya bagaimana dia mengajar murid-muridnya. Jika orang lain mengatakan ini, mereka pasti akan ditertawakan. Namun, tidak ada yang tertawa ketika itu keluar dari mulut Biksu Jiurou. Kiyu Seng berkata, Raja Sesat baru saja keluar dari gunung Kuali Perunggu dan memperoleh barang suci kuno dari Dao Sesat. Dia sedang dalam pengasingan sekarang dan saya yakin dia akan segera keluar untuk bertemu Biksu Jiurou. Segala sesuatu di Senluo dikelola oleh Tuan Muda. Aku tidak ingin mencampuri masalah sepelemu. Serahkan kitab suci ulat emas rumah Yusou dan aku akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, aku akan mengirim kalian semua ke alam baka. Kata Biksu itu. Kiyu Seng dan Sita Luo saling memandang dengan ekspresi bingung. Namun, ketika mereka melihat lengan kokoh Biksu itu, mereka menganggup dengan susah payah. Kiyu Seng membungku dengan hormat, kitab suci ulat emas ada di tangan Tuan Muda. Saya pribadi akan mengirimkannya ke Kambis Master dalam waktu tiga hari setelah saya memintanya. Saya juga akan menyiapkan hadiah yang murah hati sebagai permintaan maaf. Kiyu Seng dan Sita Luo cukup gugup. Melihat keheningan Biksu itu, Kiyu Seng dengan cepat menambahkan, dengan kultivasi Biksu Jiurou, saya pasti akan mati bahkan jika saya lari sampai ke ujung bumi. Baiklah, maka sudah diputuskan. Jika kamu tidak mengirimkan kitab suci ke rumah Yusou dalam tiga hari, aku akan menyeretmu keluar dan menyiksamu ribuan kali. Biksu Jiurou adalah orang yang eksentrik. Suaranya seperti guntur yang mengguncang telinga Kiyu Seng. Dia membungku sambil mundur. Kiyu Seng dan Sita Luo membawa sisa orang Sen Luo dan segera kabur. Nalan Sue Jian segera bergegas ke kuil dengan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Jubah Buddha Nalan padanya bersinar terang, memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah putri seorang Buddha. Dia dengan cepat menemukan Feng Fei Yun dan menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa dia tidak terluka. Dia cemberut, Feng iblis hebat, suasana hatimu sedang bagus. Anda masih minum di sini. Apakah Anda tahu betapa khawatirnya saya? Saya takut Anda akan kehilangan lengan atau kaki. Feng Fei Yun duduk di meja dan menyesap dari cangkir perunggunya. Darah di matanya surut dan energi jahat berkurang. Dia tersenyum, apa yang kamu khawatirkan? Untuk beberapa alasan, setiap kali Nalan Sui Jian berada di sebelah Feng Fei Yun, energi jahat dari tulang belakang yama Feng Fei Yun akan ditekan dan darah iblis di tubuhnya akan surut. Jika kamu kehilangan lengan atau kaki, aku harus menjagamu selama sisa hidupmu. Aku harus mencuci pakaianmu, memasak untukmu, mencuci muka, dan bahkan mencuci kaus kaki kotormu. Nalan Sui Jian memelototi Feng Fei Yun dan membenturkan kepalanya. Off! Feng Fei Yun memuntahkan seteguk darah ke dalam cangkir, mewarnai-nya dengan warna merah. Tangannya berlumuran darah saat dia batuk hebat. Feng Fei Yun telah terluka selama pertempurannya dengan akal suci Qian Quseng. Dia hanya bertahan sepanjang waktu. Sekarang orang-orang di jalur korab telah mundur, dia akhirnya berhasil batuk darah di dadanya. Dia segera merasa jauh lebih santai. Maaf, maaf, jangan membuatku takut, Nalan Sui Jian melompat ketakutan, berpikir bahwa dia telah memukulnya terlalu keras. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan buru-buru mengeluarkan manik-manik diok Buddha. Dia memegangnya di satu tangan dan menggunakan tangannya yang lain untuk memegang tangan Feng Fei Yun. Energi Buddhis yang paling murni mengalir keluar dari manik-manik. Itu seperti bintang yang dipegang di tangan seseorang dan terus mengalir ke tubuh Feng Fei Yun. Feng Fei Yun awalnya ingin memberitahu Nalan Sui Jian bahwa dia baik-baik saja dan dia tidak perlu menggunakan manik-manik untuk membantunya. Namun, ketika energi Buddhis mengalir ke tubuh Feng Fei Yun, suara Buddhis yang tenang tak terlukiskan bergema di benak Feng Fei Yun, memurnikan pikiran dan bayangan negatif di benaknya. Energi jahat dari tulang belakang Raja Yama ditekan kembali ke sum-sum tulangnya dan diselimuti oleh cahaya biru yang redup. Cahaya Buddha biru memenuhi pembulu darahnya dan menyebabkan darah iblis Feng Fei Yun yang jahat dan kejam menjadi jinak. Bahkan darah jahat wanita jahat dimurnikan dan menjadi sedikit lebih redup. Nalan Sui Jian dan Feng Fei Yun, satu berdiri dan satu duduk, mempertahankan postur ini. Lampu Buddha yang tak terhitung jumlahnya melintas di antara mereka berdua. Mata Nalan Sui Jian penuh perhatian saat bulu matanya bergetar. Wajahnya yang abadi membawa penampilan suci seorang suci. Di atas kepalanya ada lingkaran cahaya Buddha putih, murni dan tanpa cacat. Lima jarinya yang ramping mencengkeram telapak tangan Feng Fei Yun dengan erat dan melihat darah di piala perunggu. Dia merasakan sakit yang tak terlukiskan, itu bahkan lebih menyakitkan daripada melukai dirinya sendiri. Ini semua salahku karena tidak berguna. Dia sangat suka pamer, dan dia tidak punya ibu yang merawatnya atau nenek yang mencintainya. Aku tidak bisa membantunya sama sekali. Kenapa aku begitu tidak berguna? Nalan Sui Jian selalu mengkhawatirkan Feng Fei Yun dan membenci dirinya sendiri karena tidak dapat membantunya saat ini. Lebih dari setengah energi iblis Feng Fei Yun ditekan. Bahkan rune jahat di wajahnya menjadi lebih redup. Wajahnya menjadi putih dengan hanya beberapa rune jahat samar di atas kuil di sisi kanan wajahnya. Mereka sangat redup sehingga sulit dilihat tanpa pengamatan yang cermat. Mata Feng Fei Yun berubah menjadi hitam saat dia perlahan membukanya. Melihat Feng Fei Yun membuka matanya, Nalan Sui Jian akhirnya menghela nafas panjang. Dia mengangkat tangannya, ingin memukul kepala Feng Fei Yun lagi. Namun, dia hanya mengangkat tangannya setengah sebelum berhenti. Dia takut dia akan membuat Feng Fei Yun muntah darah lagi. Dia mengendurkan kepalan seputih saljunya dan dengan lembut menyeka darah dari sudut bibir Feng Fei Yun dengan jari-jarinya. Matanya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia bertanya, Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Feng Fei Yun duduk di sana dan matanya bergerak. Melihat kecantikan seperti boneka porselen di hadapannya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Oh tidak, saya telah mengembangkan seni penempaan tubuh. Setelah saya mengolahnya hingga sempurna, saya tidak akan bisa dihancurkan dan memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Namun, seni ini memiliki titik lemah. Itu ada di atas kepala saya. Anda baru saja memukulnya. Kultivasi saya hancur. Saya tidak akan bisa melangkah di jalan keabadian selama sisa hidup saya. Ketika Nalan Sui Jian mendengar ini, dia langsung menyalahkan dirinya sendiri. Dia menggigit bibirnya dan matanya menjadi lembab. Dia akan menangis dan tinjunya terus memukul dirinya sendiri. Kamu Sui Jian bodoh? Kamu Sui Jian bodoh? Kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar, tapi kamu selalu merusak segalanya. Wajah Feng Fei Yun dipenuhi dengan kesedihan. Dia berkata, Aku tidak menyalahkanmu. Sungguh, ini adalah takdirku. Bab 616. Ini semua salahku, ini semua salahku. Feng Fei Yun dan Nalan Sui Jian saling berpelukan dan menangis. Di sisi lain, Mong Ji Rowe dan Formless berdebat. Tanpa bentuk-tanpa bentuk mencabut dharmanya dan berdiri. Dia tampak heroik dan murni, dan berkata, Amitabha. Karena kamu juga seorang ahli budis, kamu tidak boleh membantu pelaku kejahatan dan membiarkan mereka pergi. Mereka telah melakukan perbuatan jahat, jadi mereka harus dihukum. Mong Ji Rowe cukup menghargai Formless. Seorang pemuda dengan dharma yang begitu mendalam memang langka. Dia mampu menarik perhatian para dewa dan Buddha. Ini adalah benih dari orang suci agung dari gerbang Buddha dengan potensi tak terbatas. Berat, apakah kamu tahu siapa mereka? Biksu Ji Rowe memeluk sebotol anggur dan meniup seteguk anggur. Dia memegang tongkat Buddha yang tak terkalahkan dengan senyum di wajahnya. Tak berbentuk-tak berbentuk berdiri di atas sebuah kuil Buddha, jubah putihnya berkibar tertiup angin. Dia berkata, para pembudidaya Buddha harus membantu dunia, membantu semua makhluk hidup dari penderitaan, membedakan antara yang baik dan yang jahat, membedakan antara yang benar dan yang salah, dan menyebarkan ajaran. Mereka seharusnya tidak takut pada kekuatan, kejahatan, penyakit, dan kematian. Mereka tidak boleh takut pada kekuatan, kejahatan, penyakit, dan kematian. Mereka tidak perlu takut terhadap segala bentuk karma. Mereka seharusnya tidak takut karena siapa mereka? Membantu dunia, menyelamatkan semua makhluk hidup dari penderitaan. Takut, Biksu Ji Rowe tertawa, Nak, apakah kamu tahu apa itu kultifasi Buddha? Tanpa bentuk menjawab, kultifasi Buddhis adalah untuk menumbuhkan kesadaran. Kesadaran asal, ketidakwaspadaan, kesadaran awal, dan kesadaran akhir. Semua makhluk hidup memiliki kesadaran, dan memahaminya adalah cara untuk menjadi seorang Buddhis. Apakah kamu membaca semua ini dalam tulisan suci? Biksu Ji Rowe berkata dengan jijik, kultifasi Buddhis adalah belajar bagaimana menjadi seseorang. Biksu Ji Rowe bahkan tidak mau repot-repot mengatakan sepatah kata pun kepada orang biasa, tetapi dia ingin mengatakan beberapa kata lagi kepada tanpa bentuk. Kultifasi Buddhis adalah belajar bagaimana menjadi seseorang. Tanpa bentuk merenungkan dengan ekspresi termenung. Biksu Ji Rowe melihat kebijaksanaan di matanya dan mengangguk, lalu menurutmu apa itu kultifasi? Tanpa bentuk menjawab, kultifasi adalah untuk menghindari karma baik dan jahat dan untuk menghindari karma buruk. Tingkatkan karma baik, tanam karma baik, hasilkan hasil baik, hindari karma buruk, hindari karma buruk, hindari karma buruk. Bangun hati keterpisahan, hati keyakinan teguh, hati kehendak tak tergoyahkan, hati ketekunan, hati bodhi mahayana. Biksu Ji Rowe bertanya, apakah Anda membacanya dari kitab suci Buddha lagi? Tak berbentuk mencubi tasbih Buddha dengan kedua tangan dan mengangguk. Kitab Buddha ditulis oleh orang bijak Buddha. Tidak ada kesalahan. Biksu Ji Rowe berkata, saya merasa bahwa kultifasi adalah untuk memperbaiki kekurangan diri sendiri. Tidak mungkin orang menjadi sempurna, jadi tidak ada akhir untuk berkultifasi. Terus meningkatkan diri lebih praktis daripada apa yang Anda katakan tentang membantu dunia. Biksu Ji Rowe tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan memasuki kuil. Kultifasi adalah untuk memperbaiki kekurangan diri sendiri. Tak berbentuk-tak berbentuk jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam sekali lagi. Ribuan gambar Dharma muncul di sekelilingnya, dan cahaya Buddha bersinar terang, seolah-olah dia telah berubah menjadi Buddha Giyok. Setelah memasuki kuil, Biksu Ji Rowe melihat Feng Feiyun dan Nalan Suejian saling berpelukan dan menangis sepuasnya. Ini terutama berlaku untuk Nalan Suejian, siapa yang tahu apa yang mereka tangisi. Biksu Ji Rowe mengertakkan gigi. Dia merasa Feng Feiyun memanfaatkan Nalan Suejian. Suara mendesing. Biksu Ji Rowe melambaikan lengan bajunya dan membuka kandang. Wu Qinghua dan dua gadis kebanggaan surga berjalan keluar dengan ekspresi jelek. Mereka membungkuk kepada Biksu itu dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Feng Feiyun, kamu sampah, serahkan hidupmu. Chiao mengeluarkan pedang Giyok Putih dengan energi roh kabur. Krune Buddhis terjalin bersama dan menebas Feng Feiyun. Kakak Chiao, mengapa kamu menyakiti orang tanpa alasan? Nalan Suejian berdiri di depan Feng Feiyun dan melepaskan awan untuk menghentikan pedang Giyok. Suejian, Minggir, jika aku tidak mengambil nyawa iblis ini hari ini, aku akan bunuh diri di depan Buddha. Chiao berpikir bahwa Feng Feiyun benar-benar melakukannya dengan Chan Linger dan membencinya sampai habis. Matanya menjadi dingin saat dia mengayunkan pedangnya dan seluruh kuil tertutup kristal es. Dari sini, orang bisa melihat seberapa besar kebenciannya pada Feng Feiyun. Mata Hua Ji Ningxiang juga tidak bersahabat. Dia membentuk segel Buddha, ingin mengirim Feng Feiyun ke alam baka. Chiao, Ningxiang, apa yang kalian berdua lakukan? Chan Linger dan Formless-Formless datang dari luar. Chiao dan Hua Ji Ningxiang menatap Chan Linger dengan heran, tidak tahu harus berkata apa. Beberapa saat kemudian, Chiao berkata, bukankah iblis Feng? Kalian semua salah paham tentang dia. Chan Linger segera menceritakan keseluruhan ceritanya. Tentu saja, dia meninggalkan bagian di mana Feng Feiyun merobek jubahnya dan melepas branya. Jadi begitu, Chiao dengan dingin melirik Feng Feiyun. Feng Feiyun tidak takut dan tersenyum, Gadis kecil Chi, apakah kamu tidak ingin bunuh diri di depan Buddha? Chiao melihat senyum tercela Feng Feiyun dan berpikir tentang bagaimana Feng Feiyun mencubit payudaranya. Dia sangat marah dan ingin membunuh Feng Feiyun, tetapi Chan Linger menghentikannya. Lagi pula, Feng Feiyun lah yang menyelamatkan mereka. Jika bukan karena Feng Feiyun, mereka akan menjadi daging panggang sekarang. Saya harus berterima kasih kepada Grandmaster Formless-Formless untuk ini. Teknik Buddhist Grandmaster benar-benar mendalam. Dia seumuran dengan kita, tetapi basis kultivasi kita kurang dari 1% miliknya. Dulu saya berpikir saya tidak lebih lemah dari raja dari generasi yang lebih muda, tetapi setelah menyaksikan teknik Buddhist Grandmaster, saya menyadari betapa sempitnya pikiran saya di masa lalu. Chiao seperti orang yang sama sekali berbeda saat menghadapi Formless-Formless. Dia sangat hormat dan bahkan memuja. Benar, benar. Jika bukan karena bantuan Grandmaster, kita pasti sudah jatuh ke mulut iblis. Hua Ji Ningxiang juga sangat menghormati tak berbentuk. Dalam hal seni Buddha, bahkan 10 penguasa Buddha dari rumah Yusou tidak bisa dibandingkan dengan tak berbentuk. Sementara itu, orang yang paling banyak melakukan, Feng Feiyun, disingkirkan. Mereka memandangnya sebagai iblis dan membencinya sampai ke tulang. Tanpa bentuk menyatukan kedua telapak tangannya dan dengan sungguh-sungguh berkata, Biksu Malang ini hanya melakukan apa yang saya bisa. Jika Grandmaster Jiu Rou tidak datang tepat waktu, saya akan dimakamkan di perut iblis dengan kultivasi saya yang lemah. Rombongan kembali ke rumah Yusou. Nalan Sue Jian sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia duduk di punggung badak dan mengawasi Feng Feiyun. Kadang-kadang, dia akan memijat kaki dan punggung Feng Feiyun. Selain itu, dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan agar dia tidak menyakiti Feng Feiyun lagi. Tak berbentuk awalnya ingin melanjutkan jalur kultivasinya, tetapi di bawah desakan semua orang, dia setuju untuk berkultivasi di rumah Yusou untuk sementara waktu. Lagipula, rumah Yusou adalah tanah suci agama Buddha nomor satu dengan banyak kitab suci kuno dan Biksu Jiu Rou. Semua ini adalah godaan bagi seorang fanatik budis seperti dia. Biksu Malang ini berasal dari kuil Western Bliss dan mengolah kitab suci bodi Mahayana dengan guruku. Aku meninggalkan kuil tiga tahun lalu dan menghadapi terlalu banyak kejahatan dalam sifat manusia. Keserakahan, kemarahan, dan kegilaan tidak dapat dihindari. Grandmaster Jiu Rou benar, mengolah agama Buddha adalah belajar bagaimana menjadi seseorang. Chiyao, Hua Jiningsiang, Chanlinger, dan bahkan Wu Qinghua sangat mengagumi tak berbentuk dan mendiskusikan kitab suci dengannya. Tak berbentuk, di sisi lain, lebih bersedia mendiskusikan agama Buddha dengan Biksu Jiu Rou. Setelah beberapa kalimat, dia akan mengajukan pertanyaan kepada Biksu itu dengan sikap rendah hati dan hormat. Feng Feiyun, sebaliknya, cukup puas. Dia memejamkan mata dan berkata, Sui Jian, tidak mungkin di antara kita. Kultivasi saya telah lumpuh dan saya hanya memiliki beberapa dekade lagi untuk hidup. Jika Anda berkultivasi agama Buddha dengan Biksu Jiu Rou, Anda bahkan mungkin menjadi orang suci di masa depan. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Tangan nalan Sui Jian yang memijat bahu Feng Feiyun membeku. Dia dengan sedih berkata, kalau begitu saya tidak akan berkultivasi lagi. Mengapa? Feng Feiyun bangkit dan mengangkat wajahnya. Aku menyukaimu, bukan Buddha. Feng Feiyun menghela nafas dan berbaring kembali. Perjalanan kembali ke rumah Yusou terasa damai. Di malam hari, bulan menggantung tinggi di langit. Bayang-bayang pepohonan menari-nari tertiup angin. Pohon-pohon di sekitarnya cukup tinggi untuk mencapai langit. Bahkan satu cabang setebal ember air. Airnya berbintik-bintik di bawah sinar bulan dengan pantulan bulan di dalamnya. Feiyun duduk di sebelah kolam di bawah pohon di rumput. Dia melihat kebulan dan minum. Semakin banyak dia minum, semakin sadar pikirannya. Dia dengan lembut menyentuh hatinya dan merasakan citra seorang wanita cantik tercetak di atasnya, begitu jernih dan indah. Kamu tidak kehilangan semua kultifasimu. Langkah kaki lembut datang dari belakangnya. Tak berbentuk berjalan keluar dari hutan dengan jubah putih dan tasbih di tangannya. Dia berdiri di samping kolam dan menatap air. Feiyun masih duduk di sana dengan rambutnya berkibar tertiup angin. Tidak ada emosi negatif yang terlihat di wajahnya. Dia tampak sangat riang. Saya tidak mengerti. Tak berbentuk juga duduk. Tubuhnya bersinar terang saat dia perlahan berkata, ada delapan jenis penderitaan dalam hidup. Di antara mereka, yang paling menyakitkan adalah pemisahan dari cinta. Jika Anda tidak ingin mencintai, maka jangan sentuh. Inilah yang harus dilakukan seorang pria. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, jangan bicara padaku tentang agama Buddha. Apakah kamu mau minum? Tanpa bentuk memandangi pot anggur yang ditendang Feng Feiyun dan berkata, para biksu tidak minum daging. Sungguh orang yang membosankan. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan tertawa. Minumlah seteguk. Lalu bertobat kepada Buddha selama tiga hari. Buddha harus memaafkanmu. Formless mengambil pot anggur dari Feng Feiyun dan menuangkan seteguk. Feng Feiyun terkejut. Bang! Panci anggur jatuh ke tanah dan pecah. Tubuh tak berbentuk bergoyang dan kemudian langsung jatuh ke tanah. Bau alkohol masih keluar dari mulutnya. Toleransi alkohol ini. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mengabaikannya. Dia melihat bulan yang cerah di langit dan berkata pada dirinya sendiri, pria jahat tidak berhak dicintai oleh gadis yang baik. Setelah mengatakan itu, Feng Feiyun berbaring di rerumputan. Dia mengambil pot anggur lain dan menuangkannya. Guyuran! Setengah masuk ke mulutnya dan setengah lainnya ke wajahnya. Bab 617 Pagi-pagi sekali, kabut terasa dingin dan kabut naik di atas danau. Tak berbentuk sadar dan duduk di rumput. Dia dengan cepat menyatukan kedua telapak tangannya, Amitaba. Tolong aku, Feng Feiyun masih duduk di tempat yang sama seperti kemarin. Apa itu? Ikuti aku. Dua jam kemudian. Sebuah kuil bangkit dari tanah. Tak berbentuk memakukan pilar terakhir ke tanah dan memoles sebuah pelakat yang diukir dengan naga langit di visi delapan. Dia menyerahkannya kepada Feng Feiyun. Feng Feiyun mengambil pelakat itu dan mengukir empat kata di atasnya. Diri tertinggi. Tak berbentuk memegang segel budis dan bertanya, siapa dia? Feng Feiyun menggantung pelakat di kuil dan masuk dengan tak berbentuk. Kuil itu kosong kecuali sebuah patung dan lampu Buddha. Patung itu diukir dari kayu poplar ilahi. Itu sekeras besi dan memiliki lapisan cahaya spiritual di atasnya. Itu tidak akan membusuk bahkan setelah sepuluh ribu tahun. Feng Feiyun memandangi patung itu. Itu diukir olehnya dan masih indah dan penuh spiritualitas. Seolah-olah itu memiliki kehidupannya sendiri. Dia berkata, itu dia. Tak berbentuk, yang berdiri di samping, sepertinya mengerti sesuatu. Dia membungkuk sedikit dan melantunkan kitab suci Buddha. Energi budis yang murni dan luas memenuhi seluruh aula. Untayan energi budis mengalir menuju patung Dewi di bagian paling atas. Patung yang semula terbuat dari kayu itu tiba-tiba berubah menjadi emas dan memancarkan cahaya Buddha yang tak terbatas. Feng Feiyun meliriknya dan tersenyum, kamu tidak terlalu menyebalkan. Terima kasih telah membantuku membangun kuil ini. Aku akan mentraktirmu minum di lain hari. Saat menyebut alkohol, ekspresi tak berbentuk sedikit berubah. Toleransinya terhadap alkohol memang sangat buruk. Dia hanya menyesap dan dia sudah mabuk. Dia tersenyum muram dan berkata, suatu hari, aku akan meminummu sampai kamu berbaring di tanah. Feng Feiyun berbalik dan menuruni gunung, serangkaian tawa keluar dari mulutnya. Seolah-olah dia menertawakan tak berbentuk karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Feng Feiyun, kemana kamu pergi? Tak berbentuk tak berbentuk berdiri di depan kuil, jubahnya seputih salju, ekspresinya serius. Aku akan mengirim patung Dewi Tertinggi ke setiap penjuru dunia ini. Tawa Feng Feiyun tidak berhenti saat dia berjalan semakin jauh. Di atas puncak tayah. Tuan rumah-rumah Yu Shou, Tan King Su, berdiri sendiri. Dia menyerahkan sebuah kotak batu giok kepada Feng Feiyun dan berkata, ini adalah penangkal gukelabang yang diberikan Paman bela diri kepadamu. Biar awati tua, Feng Feiyun menerima kotak batu giok itu. Tanpa memeriksanya, dia menempatkannya di batu roh batasnya. Marsial Paman telah meninggal dunia, kata Tan King Su dengan tenang. Kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian semuanya sangat normal. Semua orang akan mati, itu hanya masalah waktu. Di atas puncak tayah, pohon-pohon kuno berdiri seperti naga, dan lautan awan membentang puluhan ribu mil. Berdiri di puncak ini, seseorang hampir bisa melihat seluruh dunia. Tan King Su melepaskan segel di tubuh Feng Feiyun dan berkata, energi iblis dan sifat iblis di tubuhmu telah ditekan lebih dari setengah. Tidak perlu bagimu untuk menjalani pembaptisan mantra pembersihan hati penjinak binatang ke-9. Sepertinya kamu telah menemukan peluang besar baru-baru ini. Sudut mulut Feng Feiyun meringkuk menjadi senyum tipis. Dia merentangkan tangannya, dan sepuluh ribu sinar cahaya ilahi meledak. Petir mengalir di sekelilingnya, dan samar-samar orang bisa mendengar raungan sepuluh ribu binatang buas. Meskipun kultifasinya telah disegel di rumah Yusou selama lebih dari setahun, setiap kali dia menjalani pembaptisan mantra pembersihan hati menjinakkan binatang, tubuhnya akan tumbuh sedikit lebih kuat. Tan King Su mungkin menggunakan kultifasinya sendiri untuk menekan energi iblis dan sifat iblis dalam tubuh Feng Feiyun. Feng Feiyun diam-diam mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Dia adalah orang yang bisa dengan jelas membedakan antara kebaikan dan kebencian. Tan King Su melanjutkan, ada banyak bahaya tersembunyi di dalam tubuhmu. Hanya ketika kultifasimu mencapai alam makhluk tercerahkan barulah kamu dapat sepenuhnya menekan bahaya ini. Sebelum kamu mencapai alam makhluk tercerahkan, kamu harus ingat untuk membunuh lebih sedikit dan berbuat lebih banyak perbuatan baik. Jangan melakukan hal-hal buruk. Jika Anda berubah menjadi iblis lagi dan membantai orang biasa, saya pribadi akan turun gunung dan membunuh Anda. Feng Feiyun tersenyum, terima kasih atas pengingatnya, Tuan Rumah. Di masa depan, jika rumah Yusou membutuhkan bantuan Feng Feiyun, beri tahu saya. Bahkan jika saya berada ratusan ribu mil jauhnya, saya akan bergegas untuk meminjamkan sebuah tangan. Tan King Su menganggup dan pergi bersama Rino. Tuan Rumah, tunggu sebentar. Feng Feiyun mengeluarkan sepucuk surat dan ragu sejenak sebelum menyerahkannya kepada Tan King Su, berikan ini pada nalan untukku. Mata indah Tan King Su berkabut saat dia meliriknya, tapi dia masih menerimanya. Mengapa kamu tidak memberikannya sendiri? Saya percaya bahwa Tuan Asrama penyanyang dan akan memberinya penjelasan yang baik. Anda tidak akan hanya melihatnya menangis di depan Anda sampai matanya bengkak. Feng Feiyun berdiri di puncak dan merenung sejenak. Kemudian, dia terbang di atas lautan awan dan menghilang dengan cepat. Tan King Su memegang surat itu di tangannya dengan bingung seolah-olah dia sedang memegang kentang panas. Sudah terlambat untuk mengembalikannya kepada Feng Feiyun sekarang, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Feng Feiyun tidak berlama-lama dan langsung meninggalkan rumah Yusou. Dia keluar dari Jing Feng dan melihat seorang biksu berpakaian putih di jalan papan. Dia memegang tas bibuda sambil membawa keranjang di punggungnya, sepertinya menunggunya. Feng Feiyun terkejut melihat tak berbentuk, Tuan tak berbentuk, Anda tidak ingin tinggal di rumah Yusou lebih lama. Formless tersenyum, rumah Yusou mungkin adalah tanah suci agama Buddha nomor satu di dinasti Jin, tetapi menurut saya, tanah suci nomor satu ada di hati saya sendiri. Keduanya berjalan di sepanjang jalan pegunungan dan meninggalkan rumah Yusou. Mungkin mereka tidak akan pernah kembali. Setelah berjalan keluar dari Jing Feng Pas, ada dua jalan di depan, satu ke timur dan satu lagi ke barat. Tak berbentuk berdiri di pertigaan dan bertanya, apa rencanamu untuk masa depan? Feng Feiyun juga berdiri di persimpangan dengan perasaan masam di hatinya. Kemana harus pergi? Dia juga ingin tahu kemana harus pergi. Ulang ke rumah. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan rasa memiliki terhadap klan Feng saat ini. Setelah kematian Namong Hongyan, Feng Feiyun menemukan bahwa dia tidak memiliki makanan spiritual. Di masa lalu, dia tahu apa yang harus dia lakukan, bekerja keras, dan berkultivasi. Begitu kultivasinya mencapai puncak, dia akan kembali untuk membalas dendam pada Sui Yue Ting. Namun, setelah mengalami pemisahan hidup dan mati, dia bertanya dalam hati, apakah balas dendam benar-benar berguna? Jadi bagaimana jika saya membunuh Sui Yue Ting? Apakah hatiku benar-benar puas? Itu sama seperti ketika dia membalas dendam untuk Namong Hongyan, hatinya masih dipenuhi rasa sakit tanpa sedikitpun kepuasan. Mungkin hal terpenting saat ini adalah menghargai orang-orang di depannya. Aku pergi ke timur, kemana kamu pergi? Tanpa bentuk tahu bahwa Feng Feiyun bingung tetapi dia tidak memberikan petunjuk apapun kepada Feng Feiyun. Dia tahu bahwa Feng Feiyun hanya dalam keadaan bingung. Dengan bakat dan kebijaksanaannya, dia akan segera mengatasinya. Beberapa orang akan tenggelam dalam kebingungan, tetapi beberapa orang dapat menemukan tujuan baru dalam kebingungan. Aku pergi ke barat, kata Feng Feiyun. Kuharap kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Aku yakin toleransi alkoholku akan cukup baik untuk membuatmu pingsan. Tak berbentuk tertawa panjang dan mulai bernyanyi dengan keras. Setelah itu, dia langsung pergi. Jubah putihnya seperti dunia lain, dan dengan satu langkah, dia melewati beberapa li. Dengan sangat cepat, dia menghilang ke ufuk timur. Feng Feiyun berdiri di pertigaan jalan, memperhatikan saat tak berbentuk pergi. Tiba-tiba, matanya menyipit saat dia dengan dingin berkata, kamu sudah lama mengikuti kami. Keluar dari sini. Tidak ada suara di pegunungan, hanya beberapa burung pipit yang terkaget-kaget. Ledakan. Ekspresi Feiyun menjadi lebih dingin. Dia menggunakan swift samsara dan menembus pohon dengan diameter lebih dari 3 meter. Sosok ramping di belakang pohon itu tertiup angin. Ketika Feng Feiyun melihat sosok di tanah, matanya terbelalak heran, itu kamu. Bai Ruk Sui tidak menyangka kultifasi Feng Feiyun begitu menakutkan. Itu lebih dari 100 kali lebih kuat dari beberapa tahun yang lalu. Dia sangat berhati-hati tetapi Feng Feiyun masih memperhatikannya. Feng Feiyun, mengapa kamu begitu terkejut? Apa karena aku masih hidup? Bai Ruk Sui tidak takut pada Feng Feiyun. Matanya cerah dan giginya berkilau. Dia melayang dari tanah seperti kelopak bunga putih. Rambutnya yang dicukur telah tumbuh kembali dan seputih salju. Bagaimana Feng Feiyun bisa melupakan iblis wanita dari Aola keempat? Dia dengan jelas mengubur mayatnya tetapi tidak menyangka dia akan berdiri tepat di depannya lagi. Selain itu, dia telah menjadi murid rumah Yusou. Feng Feiyun mengeluarkan esensi senjatanya dan mengarahkannya ke lehernya. Aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara. Esensi senjata surgawi sangat dingin hingga hampir membekukan Bai Ruk Sui. Bai Ruk Sui menceritakan keseluruhan cerita tanpa menyembunyikan apapun. Karena Hong Yan sudah mati, tidak ada yang disembunyikannya. Jadi semua ini diatur oleh Hong Yan. Gelang segel darah. Jantung Feng Feiyun berdetak kencang. Dia melihat pergelangan tangannya dan benar saja, dia melihat gelang hitam dengan tiga alur darah dan sembilan formasi. Bahan yang digunakan untuk membuat gelang ini sangat istimewa dan sulit dihancurkan. Ini adalah metode yang dia gunakan untuk mengendalikan Bai Ruk Sui. Fei Yun juga telah dikendalikan oleh gelang darahnya sebelumnya, jadi tentu saja, dia melepasnya nanti. Namun, yang paling membuat Feng Fei Yun bersemangat bukanlah gelang itu sendiri melainkan setetes darah di dalamnya. Hong Yan adalah pemilik gelang segel darah. Untuk menghilangkannya, setetes darahnya harus diteteskan ke dalam gelang. Tentu saja, ada setetes darahnya di dalam gelang itu sendiri. Di mata Feng Fei Yun, setetes darah ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Aku yakin kamu bukan satu-satunya yang memakai gelang segel darah oleh Hong Yan. Sejauh yang saya tahu, para iblis wanita dari Kuil Sen Luo semuanya memakai gelang ini. Haha, Feng Fei Yun seperti orang buta yang tiba-tiba bisa melihat kembali. Kabut masa lalu tersapu dan dia dalam suasana hati yang baik. Dia tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Bab 618. Ini adalah era kacau dengan kaisar baru naik tahta. Kekuatan Kekaisaran tidak stabil dengan pemberontakan di mana-mana. Api perang melanda dunia, tidak hanya dunia kultivasi yang terbalik, tetapi bahkan dunia fana pun dipenuhi dengan api perang. Orang biasa tidak punya cara untuk mencari nafkah. Naga yang melahap langit telah terbentuk. Di antara mereka, yang kuat menguasai suatu daerah dan memimpin sebuah prefektur. Penggarap tunduk kepada mereka dan menjadi karakter galak di era kacau ini. Yang lemah hanya bisa merusak desa atau kota, menduduki gunung dan menjadi bandit. Dinasti Jin yang salem menyambut era kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekaisaran berada di ambang kehancuran. Kekuatan dan hukum kekaisaran tidak berguna. Pembantaian dan darah bisa dilihat di mana-mana. Hanya pegunungan kehendak surga yang mempertahankan sedikit kedamaian. Banyak pengungsi berlari lebih dalam kepegunungan, ingin menemukan surga abadi yang legendaris untuk menghindari bencana ini. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pertempuran antara pembudidaya bahkan lebih berbahaya dan kejam. Banyak sekte pembudidaya dibantai dalam satu malam. Bahkan ayam atau anjing pun tidak diampuni. Murid perempuan dari sekte tersebut direduksi menjadi pelacur paling rendah di rumah pelacuran, sedangkan murid laki-laki dibelenggu dan diubah menjadi budak. Ini adalah era yang kacau. Pesta yang kuat, kesedihan yang lemah. Setelah melewati banyak pegunungan dan melakukan perjalanan sejauh 80 ribu mil, mereka tiba di sebuah kota besar yang terbuat dari baja. Kota besar yang menghadap ke pegunungan tinggi dan pegunungan terjal. Tembok kota terbuat dari besi hitam sedingin es dan masing-masing bagian beratnya jutaan pound. Mereka ditumpuk seperti pegunungan. Seluruh kota kepiting hitam seperti kepiting besi besar yang tergeletak di tengah hutan yang sunyi, memberikan tekanan yang menakutkan. Tidak ada seorang pun di sekitar ribuan mil. Tidak ada yang berani mendekati kota baja ini. Seolah-olah ini bukan tempat tinggal barang. 500 mil jauhnya dari kota, ada sebuah tablet batu tua dengan tulisan terlarang, tertulis di atasnya. Kultifator biasa akan ketakutan sampai kaki mereka gemetar setelah melihat kata ini. Mereka kemudian akan berlari kembali ke arah mereka datang. Dentang denting. Itu adalah tiger kilin setinggi 5 meter dengan sisik hitam di sekujur tubuhnya. Itu tampak seperti harimau dan memiliki dua baris gigi tajam di mulutnya yang berdarah yang terlihat seperti dua baris pedang dingin. Itu memiliki sepasang sayap bersisik besar di punggungnya dan rantai setebal lengan diikatkan di lehernya. Begitu bergerak, rantai itu akan mengeluarkan suara berderak. Ada dua orang yang duduk di punggung harimau bersisik, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tinggi dan lurus, dengan fitur halus dan sepasang mata yang cerah. Namun, ada sedikit kejahatan di dalamnya. Pergelangan tangannya kuat saat dia mencengkeram rantai dengan erat. Tidak peduli seberapa keras harimau bersisik itu menggelengkan kepalanya atau menginjak kakinya, ia tidak dapat menggoyahkan cengkeramannya. Wanita itu sangat cantik. Kulitnya seperti bunga pir di musim semi. Itu murni dan tanpa cacat, dengan sedikit jejak merah. Rambutnya seputih salju kai-kai di musim dingin, dan mata hitamnya membentuk kontras yang tajam. Rambutnya lebih putih dan matanya lebih gelap. Dia juga sedang duduk di punggung harimau, di pangkuan pria itu. Wanita cantik seperti itu tidak memiliki ekspresi cantik saat ini. Namun, dia tidak berani mengeluh sama sekali. Hanya dengan menjadi patuh dia bisa mengurangi penderitaan. Jangan remehkan dia. Saat dia marah, dia bahkan lebih menakutkan daripada seorang algojo. Meski tangannya seperti batu giyok, tangannya sering berlumuran darah. Kilin macan itu berhenti sejenak di depan monumen dengan tulisan, terlarang, di atasnya, lalu langsung menyeberang. Pria dan wanita di punggung harimau kilin tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan saat mereka berjalan menuju kota kepiting hitam. Ini kota kepiting gelap, rambut Feng Feiyun sehitam tinta dengan ekspresi dingin. 1.700 tahun yang lalu, Kuil Sen Luo benar-benar terbelah. Sekelompok bidat datang ke pegunungan setara surga dan mendirikan Aula ketiga. Tuan balai ketiga Kuil Sen Luo saat ini adalah ahli strategi hebat dengan banyak ahli di bawahnya. Pengaruhnya telah menyebar ke seluruh dinasti Jin. Dia memiliki lebih dari 100 pavilion untuk merekrut pembudidaya terbaik di dunia untuk digunakannya. Tidak ada kekurangan talenta tertinggi di antara mereka, cukup untuk menguasai generasi muda. Bai Ruk Sui adalah yang tercantuk di Aula keempat. Kultivasinya tidak buruk, jadi statusnya juga tidak rendah. Meskipun Kuil Sen Luo dibagi menjadi 10 Aula, mereka tetap berhubungan satu sama lain. Sesekali, akan ada kompetisi. Karena itu, dia memiliki pemahaman tertentu tentang ke-10 Aula. Delapan dari sepuluh iblis wanita di Kuil Sen Luo berada di bawah kendali Namong Hongyan. Fei Yun harus mengambil kembali gelang darah mereka, terutama darah di dalamnya. Tentu saja, Bai Ruk Sui dibawa pergi oleh Feng Fei Yun. Dia tidak akan membiarkan wanita licik ini tinggal di sisi nalan Sue Jian. Kedua, Bai Ruk Sui mengenal 10 Aula dengan sangat baik. Dengan bantuannya, Feng Fei Yun dapat menemukan tujuh iblis wanita lainnya. Feng Fei Yun berkultivasi di sepanjang jalan. Energi Tan King Su tetap ada di tubuhnya. Ini adalah bentuk energi buddhist yang paling murni dan sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Setelah benar-benar mencerna energi ini, energi Feng Fei Yun hampir berlipat ganda. Meskipun dia masih jauh dari mencapai level ke-5, itu tidak terlalu jauh. Gadis tercantuk di Aula ketiga adalah Bi Sian Sian. Dia juga cukup berbakat, apalagi kakeknya adalah raksasa setengah langkah dengan status sangat tinggi di Aula ketiga. Bai Ruk Su E adalah wanita yang sangat cerdas. Dia tahu bagaimana menyenangkan seorang pria. Artinya, ketika seorang pria ingin dia patuh, dia akan menjadi penurut seperti anak kucing. Dia seperti ini di tempat tidur, dan dia seperti ini di luar tempat tidur. Bi Sian Sian juga memiliki gelang segel darah di pergelangan tangannya. Ekspresi Feng Fei Yun tenang tapi harimau di bawahnya sedikit gelisah. Tampaknya telah merasakan teror dari kota baja ini. Lubang hidungnya mengeluarkan asap putih sementara matanya berjalan ke kota Kepiting Suan, dipenuhi dengan bangunan baja dingin, tetapi tidak ada satu orang pun yang hidup. Ada banyak darah di tanah, dan formasi yang menutupi kota itu hancur. Banyak bangunan telah runtuh, dan dinding bajanya terpelintir seperti gulungan adonan goreng. Bau darah masih tertinggal di udara. Darah di tanah juga belum tersapu oleh hujan. Ini berarti pembantaian terjadi dalam tujuh hari terakhir. Bai Ruk Su E terguncang tak terlukiskan dengan ketakutan di matanya. Siapa yang bisa menyerang tempat ini? Ini adalah aula ketiga Kuil Sen Luo, sarang para penguasa sesat dengan kekuatan besar. Bahkan puluhan juta tentara tidak akan mampu menembus tempat ini. Feng Fei Yun sedikit mengernyit dan melanjutkan lebih jauh ke dalam kota. Dia berbelok di sudut dan melihat lapangan seukuran lapangan sepak bola. Ada mayat yang ditumpuk menjadi gunung kecil. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang muda, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Itu pemandangan yang cukup mengejutkan. Beberapa dari mereka dipotong menjadi dua, sementara yang lain dimutilasi dengan parah. Kepala dan kaki mereka tidak dapat dibedakan. Gunung mayat sudah mulai membusuk. Banyak lalat dan burung gagak menggerogoti daging. Bau busuk bisa tercium dari jauh. Bagaimana ini bisa terjadi? Bayruksue tidak bisa mempercayai matanya. Mereka terus maju dan melihat lebih banyak mayat. Semakin dekat mereka ke pusat kota, semakin banyak mayat yang ada. Beberapa memiliki aura yang kuat dengan tulang seperti batu giok yang dipaku ke dinding baja dengan darah yang menetes. Sudah beberapa hari tapi darahnya masih belum juga mengering. Jelas bahwa kota itu mengalami serangan yang mengerikan. Para ahli dari Aula ketiga terpaksa mundur menuju pusat kota. Sayangnya, mereka tidak bisa melarikan diri pada akhirnya. Semuanya sudah mati. Jelas bahwa musuh mereka sangat kuat. Di pusat kota ada sebuah rumah besar. Ini dulunya adalah rumah Tuan Aula ketiga. Sekarang, temboknya telah runtuh dan Aulanya menjadi reruntuhan. Ada banyak mayat dengan aura kuat di dalamnya. Ada beberapa ratus peti mati batu yang berjejer rapi di luar mansion. Lebih dari sepuluh pembudidaya yang mengenakan jubah pengontrol mayat ungu mengobrak abrik tumpukan mayat. Begitu mereka menemukan mayat yang kuat dan lengkap, mereka akan memasukkannya ke dalam peti mati batu dan menutup-tutup peti mati tersebut. Panen kita kali ini cukup bagus, kita seharusnya bisa memperbaiki beberapa kors monarks. Seorang penatua tertinggi dari gua Violet saya berdiri di samping peti mati. Wajahnya yang tua dan keriput tidak berlumuran darah seperti zombie. Seorang lelaki tua yang sedikit lebih tinggi tersenyum, untung kami menerima berita lebih awal dan menjadi yang pertama tiba. Itu sebabnya kami bisa mendapatkan mayat yang begitu kuat. Panen ini cukup untuk meningkatkan kekuatan gua Violet saya kami ke tingkat lain. KK, saat-saat kacau adalah waktu terbaik bagi kami pengontrol mayat untuk menjadi lebih kuat. Di masa depan, kami pasti akan menjadi sekte nomor satu di dinasti Jin. Kata tetua tertinggi. Sayangnya, kami hanya menemukan mayat dua raksasa. Raksasa lainnya pasti telah ditangkap. Pada saat ini, pengontrol mayat dari gua Violet saya berbalik dan melihat kekejauhan. Mereka melihat harimau bersisik besar dengan dua pemuda di punggungnya. Pria itu tampan sementara wanita itu cantik. Para pembudidaya dari gua Violet saya menghentikan tangan mereka yang berbau mayat dan menatap wajah Bayruksue. Para pembudidaya ini berurusan dengan mayat sepanjang hari sehingga mereka belum pernah melihat kecantikan yang tiada taraf. Mata mereka menyala. Ledakan. Feng Feiyun membuang batu roh seukuran kepala manusia dan berkata, siapapun yang memberi tahu saya apa yang terjadi di sini akan memiliki batu ini. Cahaya dari batu roh sangat menyilaukan. Jika seseorang memotongnya dengan hati-hati, mereka bisa dipotong menjadi puluhan batu roh. Bahkan kultifator alam mandat surga jarang bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh. Mata pengontrol mayat dari gua Violet saya menyala. Seberapa kaya dia bisa membuang batu roh sebesar itu sekaligus. Mereka merasa bahwa Feng Feiyun dan Bai Ruksue adalah keajaiban muda dari klan besar. Mereka pasti akan menjadi kaya hari ini. Seorang pengontrol mayat berusia dua puluhan keluar lebih dulu. Dia menatap lekuk menggoda Bai Ruksue seolah-olah dia bisa melihat menembus tubuhnya. Dia tersenyum sinis, saya tidak berpikir batu roh sudah cukup. Mungkin saya akan memberi tahu Anda apa yang terjadi jika ada hal lain. Adik kecil, apa yang kamu inginkan? Suara Bai Ruksue memesona, lembut, dan memikat. Tubuhnya yang seperti batu giyok lembut, dan matanya dipenuhi dengan provokasi. Suaranya sangat memesona, menyebabkan pengontrol mayat di kejauhan terbakar oleh nafsu. Mereka berpikir, meskipun wanita ini terlihat seperti peri, dia pasti pelacur. Setelah kita membunuh bocah itu, kita pasti akan membuatnya mengerang sesuka hatinya. Bab 619. Penggembala mayat berusia 20 tahun itu mengjilat bibirnya. Bibirnya terasa kering, dan seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar. Itu membakar dari tubuhnya sampai ke matanya, dan matanya tampak seperti akan menyemburkan api. Bagaimana mungkin ada iblis wanita yang begitu memikat di dunia ini? Ini sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi gila. Jangan, tidakkah kamu tahu apa yang aku inginkan? Kenapa kau berpura-pura suci? Berengsek. Tawa penggembala mayat laki-laki berdesir. Wajah pucatnya menjadi agak terdistorsi, dan tangannya terus bergesekan. Oh, saya mengerti. Bayruksue mengedipkan matanya ke arahnya. Dia memutar pinggangnya seperti ular air dan terbang turun dari punggung harimau kirin seperti burung layang-layang. Dia tampak sangat halus dan elegan. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan peti mati yang mengerikan dan kematian. Masih ada bekas darah di tanah. Ini sangat kontras dengan sosok sempurna Bayruksue, menyebabkan darah orang semakin mendidih. Feng Feiyun duduk di punggung harimau dan tidak menghentikannya. Bayruksue seperti periputi, menggoda dan mempesona. Pengemudi mayat berpakaian ungu tidak tahan lagi. Tubuh bagian bawahnya sangat kaku sehingga dia tidak bisa berjalan, tetapi dia tetap menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, aku akan membunuhmu, pelacur. Dia menerkam ke depan. Wash, wash. Rambut putih Bayruksue berkibar tertiup angin, menciptakan suara siulan dingin di udara. Itu seperti pedang surgawi yang ramping yang langsung memotong pengemudi mayat menjadi ribuan keping, meninggalkan tumpukan daging dan darah di tanah. Rambut Bayruksue masih putih dan wajahnya secantik dulu, seperti nona muda. Dia tersenyum dan berkata, kamu mencari kematian. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Orang-orang tua dari Gua Violet Seat tidak punya waktu untuk membantu sebelum pengontrolnya direduksi menjadi bubur. Membunuh bukanlah hal yang menyenangkan. Siapapun akan merasa tidak bahagia setelah membunuh, tetapi gadis cantik ini memiliki senyum manis. Jelas bahwa ini bukan pembunuhan pertamanya. Seorang lelaki tua dari Gua Violet Seat dengan dingin berkata, beraninya kamu membunuh seorang murid dari Gua Violet Seat kami. Dari klan mana kamu berasal? Apakah kamu ingin mati? Tatapan lelaki tua itu juga tertuju pada Bayruksue. Nyatanya, dia juga sangat tertarik dengan kecantikan yang anggun ini. Hanya karena statusnya dia tidak bertindak. Dia baru saja melihat serangan Bayruksue. Meskipun basis kultifasinya sangat kuat, dia telah mengevaluasinya. Mengingat basis kultifasinya, dia masih bisa menghadapinya. Bayruksue memberi Feng Feiyun tatapan genit. Dia tersenyum dan berkata, Aku wanitanya, kamu bisa bertanya padanya. Perempuannya. Para pembudidaya dari Gua Violet Seat memandang Feng Feiyun dengan mata tidak ramah. Feng Feiyun baru berusia sekitar 20 tahun. Bahkan jika kultifasinya tidak buruk, tidak mungkin terlalu tinggi. Mereka memiliki sesepuh tertinggi, jadi mengapa mereka takut pada anak nakal? Kalau begitu aku akan membunuh bocah ini dan kamu akan menjadi wanitaku. Tidak, kamu akan menjadi wanita kami. Mandat surga tingkat kedua memegang tombak lebih dari 10 meter jauhnya dan melemparkannya ke depan seperti lembing. Tombak itu diselimuti petir seolah-olah telah berubah menjadi naga listrik. Pengendali mayat dari Gua Violet Seat tidak bisa mengubah kebiasaan buruk mereka mencari kematian. Feng Feiyun melepaskan serangan telapak tangan yang panjangnya lebih dari 10 meter. Itu menjatuhkan tombak dan langsung menghancurkan mayat amanat surga tingkat kedua menjadi pati daging. Jejak telapak tangan yang panjangnya lebih dari 10 meter dan kedalaman lebih dari 2 meter muncul di tanah. Pengontrol mayat dari Gua Violet Seat menarik napas dalam-dalam. Ini terlalu kuat. Mungkinkah ini Raja Muda dari Klan Besar? Mereka terkejut tapi tidak takut. Lagi pula, Gua Violet Seat memiliki warisan kuno. Bahkan 4 Klan Besar tidak akan peduli, apalagi Klan Besar. Orang tua dari Gua Violet Seat sangat marah setelah kehilangan 2 orang berturut-turut. Mayat Merah Seorang lelaki tua berambut putih mengeluarkan kors controlling bell yang berputar di udara seperti turbin. Itu mengaduk udara dan mayat pertempuran merah terbang keluar. Mayat pertempuran ini seperti sepotong besi panas membara. Setiap kali menginjak tanah, itu akan melelekan tanah di tanah dan mengeluarkan suara mendesis. Ketika ditinju, itu mengeluarkan banyak percikan api. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan energi mayat yang busuk. Ledakan. Feng Feiyun meninju dengan kecepatan kilat dan mematahkan lengan mayat itu. Retakan. Kemudian, dengan jentikan jarinya, dia menembus jimat mayat di kepala mayat pertempuran dan menikamnya di antara alisnya. Kors talismen hancur, dan kors battle course jatuh ke tanah. Tubuhnya retak terbuka dan berubah menjadi tumpukan debu. Feng Feiyun tidak ingin membuang waktu dengan pengontrol mayat ini dan mengeluarkan esensi senjatanya. Energi pedang yang tajam menelan semua pembudidaya dari gua violetsia. Lusinan energi pedang berbentuk naga putih mengalir keluar. Pelaf, pelaf, pelaf. Hanya dalam gelombang serangan pertama, enam orang tertusuk oleh sabreki dan jatuh ke tanah. Delapan orang yang tersisa kuat, tetapi tujuh dari mereka terluka parah. Hanya penatua agung yang tidak terluka. Para pembudidaya yang masih hidup terguncang seolah-olah mereka baru saja berjalan-jalan melewati gerbang neraka. Mereka dengan cepat memanggil mayat mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dan tidak lagi berani memandang rendah Feng Feiyun. Bai Ruk Sui dengan lembut membelai dagunya dengan matanya yang cantik. Dia tidak menyangka Feng Feiyun sekuat ini. Hanya lambayan tangannya sudah cukup untuk melepaskan kekuatan seperti itu. Siapa di generasi muda yang bisa menghentikannya? Siapa kamu? Penatua tertinggi memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia berpikir bahwa perjalanan ini akan berjalan lancar, tetapi dia tidak menyangka pemuda yang begitu kuat muncul entah dari mana dan membunuh setengah dari muridnya. Bagaimana dia akan menjelaskan ini ketika dia kembali? Orang tua lainnya juga terluka. Energi pedang Feng Feiyun terlalu tajam dan dengan mudah memotong harta pertahanan mereka. Jika bukan karena mayat mereka, mereka pasti sudah mati sekarang. Feng Feiyun menerima esensi senjata dan berkata, tidak perlu menanyakan namaku, katakan saja padaku siapa yang menyerang olah ketiga dan kemana mereka pergi. Aku akan membiarkanmu hidup. Huff! Brat! Kau terlalu muda dan sombong. Penatua tertinggi dari gua Violetsea melambaikan lengan bajunya dan awan keluar. Di dalamnya ada tiga mayat pertempuran yang ganas. Mereka semua mengenakan baju besi perak dan memiliki rambut di sekujur tubuh mereka. Mata mereka bersinar dengan cahaya merah. Penatua tertinggi ini adalah raksasa setengah langkah awal. Tiga mayatnya sebanding dengan kors monark setengah langkah yang mampu melakukan setengah langkah lebih awal. Mengaum. 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 Ketiga mayat itu jelas dimurnikan selama bertahun-tahun. Kuku mereka setajam pedang dan gigi mereka tiga kali lebih panjang dari orang biasa. Mereka memiliki ekspresi haus darah di wajah mereka. Feng Feiyun terbang dengan kecepatan meteor. Esensi senjata berubah menjadi tombak sepanjang tujuh meter dan mengenai salah satu mayat. Itu menembus tubuhnya tetapi tidak mati. untuk meraih wajah Feng Feiyun. Bau energi mayat sangat beracun. Orang biasa akan diracun sampai mati hanya dengan mencium baunya. Namun, Feng Feiyun bahkan berani meminum darah jahat wanita jahat, apalagi racun mayat ini. Ledakan. Esensi senjata surgawi berubah menjadi hujan pedang putih, benar-benar membunuh mayat pertempuran. Mayat setengah langkah awal seperti mainan bagi Feng Feiyun. Tidak butuh banyak usaha sebelum berubah menjadi debu dan kehilangan semua energi mayatnya. Bagaimana mungkin generasi muda memiliki orang yang begitu ganas? Apakah itu iblis taois dari Yin Go atau pemimpin baru Beiming? Seorang lelaki tua dari Gua Violet saya meneteskan darah dari bahunya. Dia menjadi lebih takut. Penatua tertinggi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, mengapa saya merasa bahwa dia adalah pembunuh yang telah hilang selama lebih dari setahun. Penatua tertinggi berbicara tentang dia, mata lelaki tua lain melebar setelah memikirkan pemuda yang menakutkan ini. Banyak orang tidak bisa melupakan pembantaian satu tahun yang lalu. Dia tergeletak di tanah dan darah mereka membentuk danau. Pengontrol mayat dari Gua Violet saya berurusan dengan orang mati sepanjang hari sehingga mereka secara alami tidak takut membunuh. Namun, mereka tidak dapat membunuh jutaan orang yang masih hidup. Bahkan orang paling jahat di dunia ini pada akhirnya akan mengalami gangguan mental. Mungkinkah itu benar-benar dia? Aku merasakan niat membunuh yang kuat darinya. Tidak ada orang lain di generasi muda yang memiliki niat membunuh yang begitu kuat. Penatua tertinggi dari Gua Violet saya berkata dengan ekspresi serius. Saya pikir dia dibunuh oleh seorang master dari Gerbang Dao. Saya tidak menyangka dia akan keluar setelah satu tahun. Jika berita ini menyebar, banyak orang akan kehilangan tidurnya. Luf! Mayat kedua dipukul oleh Tinju Feng Feiyun. Pukulan itu menembus tubuhnya dan membelahnya menjadi beberapa bagian. Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini? Orang mati harus terlihat seperti orang mati. Feng Feiyun mematahkan leher mayat ketiga dan menendang sarkofagus hingga terbuka. Dia mendorong mayat itu ke dalam dan menutup-tutupnya. Setelah itu, dia menginjak sarkofagus beberapa lusin meter ke dalam tanah dan menguburnya di lapisan lumpur yang tebal. Feng Feiyun dengan bangga berdiri dan mengambil batu roh seukuran kepala manusia. Dia menghadapi pengontrol mayat dari Gua Violet saya berjanji pada seorang guru Buddha untuk membunuh lebih sedikit, jadi saya tidak ingin membunuh semua orang. Jangan paksakan tangan saya. Feng Feiyun memelototi sesepuh tertinggi dari Gua Violet Seah. Dia adalah satu-satunya di sini yang bisa melawan Feng Feiyun. Pertanyaannya adalah, apakah dia berani melakukannya? Orang tua dari Gua Violet Seah terdiam. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan diintimidasi oleh seorang pemuda. Kaki mereka gemetar. Ini adalah pembunuh yang baru saja dibebaskan. Siapa sih yang berani memprovokasi dia? Bab 620 Gua Violet Seah berseteru dengan Feng Feiyun, tetapi afinitas jahat Feng Feiyun telah ditekan sehingga dia tidak ingin membunuh terlalu banyak orang. Selama mereka tidak secara aktif menimbulkan masalah, Feng Feiyun tidak akan membunuh mereka. Penatua tertinggi adalah raksasa setengah langkah awal, seorang ahli dari generasi sebelumnya. Namun, kecakapan bertarungnya hanya setara dengan ketiga mayat itu. Bahkan dengan jimat pengontrol mayat, dia masih akan kalah. Setelah beberapa perhitungan, dia menyerah dan menjawab Feng Feiyun. Kami menerima kabar bahwa Raja Sesat telah muncul. Sepuluh Aula Kuil Sen Luo akan disatukan. Belum lama ini, Aula ke-10, ke-8, ke-7, dan ke-5 ditundukkan oleh Tuan Muda Raja Bidat. Beberapa dengan sukarela menyerahkan sementara yang lain bersumpah untuk melawan. Misalnya, Aula ke-10 yang paling ditentang tetapi masih berada di bawah Panji Kuil Sen Luo. Bahkan Tuan mereka terbunuh. Aula ke-3 adalah yang ke-5 menerima surat penyerahan. Namun, Tuan Aula ke-3 berani dan ambisius. Kultifasinya sangat mendalam, pada tingkat ke-9 dari mandat surga, jadi dia menolak untuk tunduk. Sayangnya, hanya dalam satu hari, seluruh kota jatuh dengan korban 30 persen. Sisanya ditangkap dan dibawa kembali ke markas Kuil Sen Luo untuk diinterogasi. Penatua tertinggi dari Violet Seah berseru, 4 pejalan Sen Luo, kehidupan, penuaan, penyakit, dan kematian, telah keluar lagi. Masing-masing dari mereka adalah monster dari jalan sesat. Saya pribadi melihat pejalan kaki itu bertarung melawan penguasa ketiga di pegunungan. Lebih dari 10 puncak runtuh dan 3 dan alterisi. Pada akhirnya, sang pejalan mengalahkan penguasa ketiga dan membawanya pergi. Meskipun dia adalah raksasa setengah langkah dan bisa memerintah seluruh wilayah, dia tidak cukup dihadapan seorang master sejati. Feng Feiyun secara alami tahu tentang raja sesat tetapi Bai Ruk Sue tidak. Dia bertanya dengan heran, Raja Sesat, apakah Anda berbicara tentang Raja Suar yang telah hilang selama 2 ribu tahun? Ya, Raja Suar, pengendali dari Gua Violet Seah terkejut mendengar nama ini disebut. Bagi kebanyakan orang, jika mereka menghilang selama 2 ribu tahun, pasti tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mengingatnya. Tapi ketenaran Kaisar Vile tidak memudar setelah 2 ribu tahun. Jadi tuan muda yang merobohkan aula ketiga. Feng Feiyun merenung. Masing-masing dari 10 aula Kuil Senluo sangat kuat. Bahkan jika mereka tidak bisa dibandingkan dengan 4 klan besar, mereka masih jauh lebih kuat dari Vaksi Markis. Mereka adalah penguasa Dao Sesat. Kekuatan gabungan dari ketiga aula itu sebanding dengan salah satu dari 4 klan besar. Sekarang, tuan muda itu telah menangkap mereka berlima dengan kecepatan kilat. Menambahkan aula pertama yang telah diakendalikan sejak awal, tuan muda sebenarnya telah menguasai 6 aula. Tak satu pun dari 4 klan besar yang bisa dibandingkan dengan Dark Asura Hall saat ini. Jika tuan muda benar-benar berhasil menggabungkan ke 10 aula menjadi satu, maka Kuil Senluo akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat itu, bahkan Istana Kekaisaran pun akan lebih rendah. Itu berarti Bisian-sian dan para iblis wanita lainnya telah dibawa ke markas Dark Asura Hall. Feng Feiyun tidak peduli dengan para iblis wanita ini, tapi dia peduli dengan gelang darah mereka. Ayo pergi. Feng Feiyun melompat kembali ke punggung harimau. Bai Ruxue juga mengikuti dengan patuh. Sayapnya mengepak seperti kincir angin saat tubuh raksasanya membubung ke langit. Orang tua dari Violet Seah menghela nafas lega setelah kepergian Feng Feiyun. Namun, ekspresi mereka segera menjadi dingin dengan kilatan mematikan di mata mereka. Feng Feiyun ada di sini lagi, kita harus segera memberitahu Master Gua. Lebih baik jika kita membunuhnya sebelum dia kembali ke ibu kota. Itu benar. Feng Feiyun mungkin kuat sekarang, tapi sayapnya belum tumbuh sepenuhnya. Tanpa kekuatan vaksi Raja Ilahi, dia bukan apa-apa. Gua kami memiliki banyak ahli yang bisa membunuhnya. Dia pasti sedang mencari seseorang dari Aula Ketiga. Saat ini, dia seharusnya menuju ke markas mereka. Ada beberapa tempat yang harus dia lewati dalam perjalanan, aku pasti bisa menyergapnya. Ayo pergi. Penatua tertinggi dengan cepat memerintahkan orang untuk memasukkan semua mayat yang mereka temukan ke dalam sarkofagus. Kelompok itu kemudian meninggalkan Dark Crab City dan menuju ke barat. Mereka melakukan perjalanan sepanjang malam dan menghabiskan tiga hari untuk meninggalkan pegunungan menakjubkan surgawi. Mereka tidak kembali ke prefektur alam barat. Sebaliknya, mereka pergi ke kota kematian di tepi pegunungan. Kota kematian ini terletak di tepi Central Royal Prefecture, Persimpangan Grand Soutran, Ancient Jiang, dan Central Royal. Ini adalah lokasi yang strategis, jadi Tuan Gua Violet Seah untuk sementara mengubah tempat ini menjadi istana untuk operasi gua. Leluhur lu, mengapa kalian semua terluka? Di mana yang lainnya, seorang murid muda dari Gua Violet Seah pergi untuk mendukung lelaki tua yang terluka paling parah. Penatua Agung berjalan langsung ke istana yang diselimuti energi Yin yang menakutkan dan memberi hormat kepada Master Gua Violet Seah, Raja Violet Seah. Feng Feiyun ada di sini lagi. Meski dia hanya pion, kita tetap harus berhati-hati. Violet Seah Terbaring di genangan darah, bermandikan darah. Darah itu seperti tentakel yang terus mengebor ke dalam tubuhnya. Feng Feiyun berseteru dengan kita. Saat itu, darah pembusukan Yamah hampir merenggut nyawanya. Kultivasinya tidak cukup kuat saat ini sehingga dia tidak akan menyerang kita. Namun, dengan bakatnya, dia akan menjadi yang teratas ahli dalam waktu kurang dari 30 tahun. Plus, dia memiliki kekuatan Vaksir Raja Ilahi. Dia pasti akan mengincar kita terlebih dahulu. Violet Seah King menutup matanya dan menyeringai Vaksir Raja Ilahi. Dinasti Jin akan hilang dalam 30 tahun, jadi bagaimana mungkin masih ada. Namun, Feng Feiyun memang merupakan ancaman besar. Menyingkirkannya akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Bu Tian. Di istana besar, angin Yin berkumpul dan membentuk seorang pria berwajah pucat. Dia hanya berdiri di sana, Yin Qi di tubuhnya sangat kuat. Dia berkata, ini penatua tertinggi merasakan hawa dingin di punggungnya setelah melihat pria ini. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Mungkinkah ini murid pertama master gua, Bu Tian. Dia berdiri di tengah istana dan sangat menghormati Raja Violet Seah. Lengan kirinya dengan lembut berkibar tertiup angin. Dia hanya memiliki satu tangan. Mayat pertempuranmu telah mencapai ranah Raja Mayat, kan? Violet Seah King bertanya. Bu Tian mengangguk secara mekanis, itu telah mencapai tahap awal, tetapi perlu ditempa agar benar-benar memiliki kekuatan Raja Mayat. Bu Tian melambaikan lengan bajunya dan seorang pria bersisik bergegas masuk dari luar istana. Sisik-sisik ini disempurnakan dari besi kura-kura hitam dan diukir dengan rune formasi. Bu Tian secara pribadi telah menatahnya satu per satu. Bahkan alat roh mungkin tidak dapat menembus lapisan sisik ini. Pria bersisik itu membuka mulutnya dan melolong panjang. Mulutnya sudah lama membusuk, dan energi mayat melonjak. Sangat baik, aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi Raja Mayat. Bukankah Anda ingin menjadi terkenal setelah satu pertempuran? Bunuh satu orang dan Anda akan menjadi terkenal, terkenal di seluruh dunia. Kata Raja Violeta. Ekspresi Bu Tian tetap tenang meski sekelilingnya dingin. Bunuh siapa? Feng Feiyun. Feng Feiyun saat ini sedang dalam perjalanan ke markas Kuil Senluo. Bunuh dia sekarang dan ketenaranmu akan lebih besar darinya. Sebelum Violet Seaking selesai, Bu Tian sudah menghilang dari istana. Mayat Raja bersisik secara alami mengikuti di belakangnya. Penatua tertinggi bertanya, Guru gua, Feng Feiyun adalah orang yang licik. Haruskah kita mengirim beberapa ahli dengan Bu Tian untuk memastikan tidak ada yang salah? Tidak perlu, Bu Tian akan benar-benar aman. Warisan Kuil Senluo sangat kuno. Ada banyak rumor tentang pendiriannya di Faksi Sesat. Ada banyak pendapat berbeda mengenai lokasinya. Beberapa mengatakan bahwa itu berada di Rawapadang Rumput Prefektur Jiang Kuno. Yang lain mengatakan bahwa itu berada di ratusan ribu mil Padang Rumput Prefektur Surga. Yang lain mengatakan bahwa itu ada di Gunung Kuali Perunggu. Namun, sangat sedikit orang yang tahu di mana markas Dark Asura Hall berada. Ikuti Heaven's Equal Mountain Rang sampai ke timur sampai kamu mencapai akhir, lalu masuk ke Prefektur Jiang Kuno. Kita seharusnya dapat menemukan markas besar Kuil Senluo di tanah yang luas dan tak terbatas itu. Bai Ruxue belum pernah ke markas Dark Asura Temple. Dia hanya mendengar legenda tentangnya dari para tetua, jadi dia dapat menemukan perkiraan lokasinya. Itu selalu ditempati oleh Aula Pertama Senluo. Itu memiliki status suci yang tidak bisa dilanggar. Kuil Senluo sebenarnya berada di Prefektur Jiang Kuno. Feng Feiyun merenung. Jiang Kuno berada di ujung dinasti Jin. Itu memiliki hutan paling primitif di seluruh dinasti. Sekelompok Jiang yang kuat tinggal di sini. Tingginya lebih dari 3 meter dan lahir dengan kekuatan besar. Mereka sederhana dan jujur, menjalani gaya hidup kesukuan yang primitif. Ada banyak suku di Jiang Kuno, tetapi hanya tiga yang terbesar. Mereka memiliki kecakapan pertempuran yang luar biasa dan jutaan pejuang yang suka berperang. Di antara mereka, ada beberapa orang barbar kuat yang tingginya 5 sampai 6 meter. Mereka bisa mencabut gunung dengan satu tangan dan dengan satu raungan. Mereka bisa menakuti makhluk roh yang telah dibudidayakan selama ribuan tahun. Central Royal adalah prefektur terbesar di Jin, menempati sepertiga dari seluruh dinasti. Namun, dalam hal wilayah, Jiang Kuno masih yang terbesar. Ini karena berada di ujung dinasti, didukung oleh Endeles Land. Itu membentang sejauh 800 ribu mil ke timur sebelum mencapai dinasti lain, Kian. Jin dan Kian berjarak 800 ribu mil dari satu sama lain. Hutan terpencil ini adalah wilayah tanah tak berujung. Manusia jarang pergi ke sana. Jadi, ada pepatah populer di Jin, di antara delapan prefektur besar Jin, yang terkecil adalah Grand Soutran, yang terbesar adalah Kerajaan Tengah. Orang barbar Jiang Kuno lebih besar dari ayah. Ini berarti prefektur terkecil di dinasti Jin adalah prefektur Grand Soutran dan yang terbesar adalah prefektur Kerajaan Tengah. Sementara itu, prefektur Jiang Kuno bahkan lebih besar. Penggarap dari dinasti Jin jarang datang ke Jiang Kuno karena mereka sangat xenofobia. Beberapa suku bahkan memakan manusia. Hanya ahli tertinggi yang telah mencapai kultivasi yang sangat tinggi yang akan pergi ke tanah tanpa akhir untuk mencari keberuntungan dari dao abadi dan obat-obatan abadi. Terima kasih telah menonton!